Beberapa bulan kemudian Di tanah yang diberkati Hu Immortal, kelompok rubah telah berkumpul dalam formasi tentara, mengelilingi Gunung Danghun. Fang Yuan berdiri di puncak gunung dengan tangan di belakang punggung, menatap langit dengan ekspresi serius. Waktu berlalu, hari ini adalah hari turunnya bencana bumi ke-6. Meskipun Fang Yuan adalah seorang Fu Immortal dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, dia tidak bisa tetap tenang menghadapi bencana duniawi. Setiap bencana duniawi akan semakin kuat. Ini adalah ujian hidup dan mati yang berat bagi tanah terberkati dan dewa abadi. Pada saat Fang Yuan menguasai tanah yang diberkati, hanya tersisa satu tahun tiga bulan. Kali ini terlalu singkat, dia hanya bisa mempersiapkan sebanyak yang dia bisa. Menggali kanal untuk menyeimbangkan air dan api adalah salah satunya, memelihara kelompok rubah untuk berkembang biak adalah yang kedua, menjaga perjalanan abadi gu dan bersiap untuk mundur kapan saja adalah yang ketiga. Adapun lautan awan di langit dan pesona biru bayangan petir di barat, dia tidak berdaya bahkan jika dia menginginkannya. Angin berangsur-angsur berhenti, jauh di langit, lautan awan bergemuruh, segumpal cahaya muncul. Itu di sini, pupil mata Fang Yuan menyusut saat dia bergumam pelan. Di tengah lautan awan, bola cahaya tiba-tiba meledak, membentuk pintu bundar putih megah yang menghadap ke tanah terberkati yang luas. Pintu cahaya bersinar dengan cahaya yang menyelaukan. Monster besar dengan tubuh berwarna coklat kekuningan muncul, terlihat seperti batu besar. Perlahan-lahan turun dari pintu cahaya. Melihat ini, bencana binatang buas yang terpencil. Fang Yuan menyipitkan mata, menatapnya tanpa berkedip. Batu-batu besar itu terus turun tanpa suara. Fang Yuan mau tidak mau mengjilat bibirnya yang kering, jantungnya tenggelam. Ada banyak jenis bencana duniawi, diantaranya ada binatang buas yang sunyi. Di tanah yang diberkati, satu atau banyak binatang buas akan muncul dan menyerang pusat dari tanah yang diberkati bersama-sama, menimbulkan kekacauan di tanah yang diberkati dan mendatangkan malapetaka. Jika mereka tidak dimusnahkan tepat waktu, tidak peduli seberapa luas tanah yang diberkati itu, tanah itu akan dihancurkan oleh mereka. Brengsek, ini sebenarnya adalah binatang yang sunyi. Saya harap binatang buas terpencil ini tidak memiliki gu abadi. Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk hatinya. Jika binatang buas terpencil memiliki gu abadi, kekuatan tempurnya akan melampaui dewa gu biasa. Binatang buas misterius ini mendarat di tanah dengan kelincahan yang tidak sesuai dengan ukurannya. Dari jauh tampak seperti bongkahan batu yang agak datar. Namun, ketika Fang Yuan melihatnya lebih dekat, dia menemukan bahwa batu itu sebenarnya adalah karapas berwarna coklat kekuningan yang memancarkan kilau logam. Karapasnya tertutup lumpur tebal. Seperti dugaan Fang Yuan, apa sebenarnya itu? Sepasang penjepit besar yang tampak seperti dua penjepit baja menjulur dari karapas persegi. Kemudian, delapan belas penjepit ramping muncul. Mereka keluar dari kedua sisi dan mendarat di tanah. Kemudian, mereka dengan mudah mengangkat tubuh beratnya ke atas dan menjauh dari tanah. Kepiting lumpur. Setelah melihat adegan ini, Fang Yuan berseru. Dia mengenali penampilan sebenarnya dari binatang terpencil itu. Itu adalah seekor kepiting besar dengan tubuh sebesar gunung. Saat itu menopang dirinya sendiri. Ketinggiannya bisa mencapai seperempat gunung danghun. Sepasang penjepit pertamanya bahkan lebih mengerikan daripada penjepit baja. Dengan sedikit cubitan, bisa memecahkan batu gunung. Gunting naga. Delapan belas celi ceraya lainnya, meskipun lebih tipis dan lebih ramping dibandingkan sepasang celi ceraya pertama. Namun kenyataannya, mereka bahkan lebih tebal dari pohon berumur ratusan tahun. Di tubuhnya terdapat banyak parasit. Sebagian besar adalah cacinggu jalur air dan tanah. Kadang-kadang, bahkan ada sekelompok cacinggu. Untungnya, tanah terberkat ihu imortal memiliki esensi abadi yang melimpah. Saya memiliki esensi abadi yang melimpah. Fang Yuan mengertakkan gigi, bersuka cita di dalam hati. Ketika kepiting bakau pertama kali muncul, roh tanah telah menggunakan kekuatan surgawi langit dan bumi untuk memenjarakan semua cacinggunya. Baik itu gu peringkat 1 atau peringkat 5, mereka tidak dapat menampilkan kekuatan mereka. Pertanyaan krusialnya adalah apakah binatang buas terpencil ini memiliki fu abadi atau tidak. Jika kepiting bakau ini memiliki gu abadi, itu akan bergantung pada gu abadi itu. Gu abadi unik dan luar biasa, tanah yang diberkati tidak dapat memenjarakan mereka. Imortal Gu adalah faktor kunci yang mempengaruhi keseluruhan situasi. Setelah kepiting bakau merenggangkan seluruh anggota tubuhnya, perlahan-lahan ia menggerakkan tubuhnya menuju gunung Danghun. Pikiran Fang Yuan bergerak cepat. Sejumlah besar kelompok rubah menutupi seluruh gunung, melonjak menuju binatang terpencil itu seperti air pasang. Segera, mereka mengepung kepiting bakau. Cakar dan gigi mereka menggigit cakar kepiting bakau, sementara rubah emas yang kokoh menyerbu. Tapi kepiting bakau itu sangat besar, ia hanyalah seekor raksasa. Saat bergerak maju, kelompok rubah biasa tidak dapat menghentikannya, malah mereka diinjak-injak menjadi pasta daging. Ekspresi Fang Yuan dingin, dia masih memerintahkan rubah untuk mengirim diri mereka sendiri ke kematian. Dia telah mereproduksi begitu banyak untuk dikorbankan. Cedera akan menumpuk, akan lebih baik jika dia bisa menghentikan makhluk jiwa itu meski hanya sedikit. Namun kepiting bakau terus bergerak maju dengan momentum yang menghancurkan, tidak bergerak sedikit pun. Itu seperti gunung yang bergerak, mengabaikan kelompok rubah di bawahnya. Gelombang serangan berwarna-warni menghantam tubuh kepiting rawas seperti kembang api cemerlang yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah kekuatan dari seratus raja binatang, seribu raja binatang, dan segudang raja binatang dari kelompok rubah. Ada banyak cacing gu di dalamnya. Di bawah kekuatan kelompok gu, lumpur di tubuh kepiting bakau benar-benar hilang. Sungai kuning raksasa itu akhirnya berhenti sejenak. Tiba-tiba ia membuka mulutnya dan mengeluarkan banyak lumpur. Pada saat yang sama, gerbang kecil yang tak terhitung jumlahnya terbuka di perutnya, dan lumpur kuning menyembur keluar seperti air terjun lumpur kuning. Lumpur yang jatuh di padang rumput langsung membentuk rawa besar. Di lumpur kuning, kepiting yang tampak aneh berdiri. Ada yang berukuran besar, seperti harimau ganas. Beberapa memiliki cakar yang tajam, seperti jarum baja. Beberapa memiliki delapan cakar dan sangat cepat. Dalam sekejap mata, pasukan kepiting berkekuatan jutaan orang terbentuk. Itu memang kepiting bakau. Ia dapat melahirkan kepiting kecil yang tak terhitung jumlahnya kapan saja, membentuk pasukan. Ekspresi Fang Yuan berubah muram. Kelompok rubah dan pasukan kepiting bertempur dengan sengit. Pasukan rubah menyusut drastis, menderita kerugian besar. Korban dari pasukan kepiting berkali-kali lipat lebih banyak daripada kelompok rubah, tetapi binatang buas terus menghasilkan kepiting dalam jumlah yang tak ada habisnya. Fang Yuan dengan cepat mengerahkan kelompok rubah yang bersembunyi di luar gunung. Untungnya, saya menggunakan semua estrus gu dan menghasilkan kelompok rubah dalam jumlah besar, jika tidak, pasukan tidak akan cukup. Dalam waktu singkat ini, Fang Yuan merasa pusing. Jumlah kelompok rubah yang dia pimpin terlalu banyak. Meskipun jiwanya enam kali lipat dari orang normal, dia tidak dapat menahannya. Saat pasukan kepiting membuka jalan, kepiting bakau terus bergerak maju, mendapatkan kembali kecepatan sebelumnya. Cakar di kedua sisi tubuhnya. Mereka mendarat secara bergantian, bagaikan sebuah lagu, dengan ritme yang anggun. Namun di bawah kakinya terdapat medan perang yang tragis, darah mengalir seperti sungai, mayat bertumpuk, setiap jengkal tanah berlumuran darah. Kepiting bakau tidak membedakan kawan dan lawan, setiap cakarnya diinjak akan keluar banyak darah. Saat cakarnya terangkat, di lubang yang dalam di tanah, terdapat pasta daging rubah, serta pecahan cangkang dan anggota badan kepiting. Binatang buas terpencil ini begitu besar dan agung. Sejujurnya, kecepatannya tidak cepat. Namun justru karena itu, hal itu memberikan tekanan psikologis yang sangat besar kepada orang-orang. Melihatnya datang, Fang Yuan merasa seperti guilotin kematian tergantung di lehernya. Berengsek! Henry Fang mengertakan gigi. Binatang buas terpencil di depannya adalah Raja Rawa. Ia tertutup karapas, bersembunyi di kedalaman Rawa sepanjang tahun, bahkan matanya telah merosot, tidak ada kelemahan sama sekali. Fang Yuan memobilisasi kelompok rubah. Dia mencoba memblokirnya, tapi sia-sia. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kepiting Rawa mendekatinya. Bisakah kamu memindahkannya? Fang Yuan menoleh dan bertanya pada roh tanah abadi hu kecil. Gu dewa berbeda, tanah terberkati berbeda, dan kekuatan roh tanah juga berbeda. Beberapa roh tanah dapat berteleportasi, misalnya kura-kura tirani di tanah yang diberkati Tiga Raja. Beberapa roh daratan bahkan tidak dapat melakukannya. Beberapa roh daratan dapat memanggil angin dan hujan, sementara beberapa lainnya dapat mengendalikan aliran waktu sesuka hati. Biarkan aku mencoba. Napas Little Who Immortal cepat. Dia juga merasakan tekanan psikologis yang sangat besar. Dia memobilisasi esensi abadinya. Menggunakan seluruh kekuatannya, wajah mungilnya yang lucu berubah menjadi merah. Ayayayaya, dia menjerit lembut dan kekanak-kanakan. Dengan suara swos ringan, kepiting Rawa Raksasa menghilang dari tempatnya berdiri, bergerak sejauh 9000 langkah. Kesuksesan. Wajah Little Who Immortal memerah. Dia terengah-engah. Fang Yuan juga menghela nafas lega. Mas, Tuan, aku baru saja menggunakan butiran esensi abadi anggur hijau. Little Who Immortal melaporkan dengan ekspresi sedih. Apapun ekspresi Fang Yuan dingin, dia terus mengerahkan rubah yang tak terhitung jumlahnya dan terus menyerang kepiting bakau. Beberapa menit kemudian, kepiting bakau kembali mendekat. Roh tanah harus menggunakan trik yang sama lagi dan memindahkannya. Butiran esensi abadi anggur hijau lainnya hilang. Little Who Immortal merasa sedih, sementara hati Fang Yuan juga berdarah. Di tanah terberkati Who Immortal, hanya ada 78 butir esensi abadi anggur hijau. Fang Yuan menggunakannya untuk memberi makan gu perjalanan abadi yang tetap. Sekarang, dia menggunakan dua lainnya untuk memindahkan kepiting bakau. Dia masih harus menggunakan esensi abadi ini untuk menyempurnakan gu dan mengelola seluruh tanah yang diberkati di masa depan. Ada banyak tempat di mana esensi abadi dibutuhkan, tetapi Who Immortal sudah mati, esensi abadi anggur hijau ini seperti air tanpa sumber, tidak peduli berapa banyak yang digunakan, itu tidak dapat diisi ulang. Beberapa kepiting menyerbu gunung dari arah yang terlewatkan. Fang Yuan mendengus dingin, dia segera memerintahkan roh tanah untuk melepaskan sebagian kekuatan gunung Danghun. Segera, area pergerakan pasukan kepiting menjadi zona mati. Kepiting yang tak terhitung jumlahnya mati seketika, tubuh mereka tergeletak di tanah tanpa cedera, tetapi jiwa mereka hancur, situasinya sangat aneh. Sayangnya, kekuatan gunung Danghun memiliki efek yang bertahan lama pada jiwa, jiwa binatang buas itu kuat, dan bisa bertahan untuk sementara waktu. Saya tidak bisa membiarkannya mencapai gunung Danghun dan menghancurkan tanah terlarang yang berharga ini. Fang Yuan tidak berpartisipasi dalam pertempuran itu secara pribadi. Bahkan jika dia menggunakan kekuatan Gu itu, kekuatan penghancurnya tidak cukup untuk menghancurkan cangkang kepiting bakau. Lebih penting lagi, kepiting bakau belum menggunakan fu abadinya. Fang Yuan tidak tahu apakah ada atau tidak. Hal yang tidak diketahui adalah pencegahan yang kuat, menyebabkan Fang Yuan tidak berani bertindak gegabuh. Maka kepiting bakau kembali menyerang. Saat diteleportasi untuk ketiga kalinya, ekspresi Little Hu Immortal tiba-tiba berubah. Sebelum Fang Yuan sempat bereaksi, dia meraih lengan Fang Yuan dan menghilang di tempat. Pada saat berikutnya, petir yang dahsyat menghantam tempat mereka semula berdiri. Gemuruh. Dengan ledakan keras, bebatuan gunung beterbangan kemana-mana. Petir itu berhenti sejenak, sebelum berbalik kembali. Itu berubah menjadi petir berbentuk manusia, mengeluarkan tangisan sedih. Pelakunya adalah bayangan petir pesona biru. 422. Ia memeluk kepalanya dan melolong kesakitan. Petir biru juga tidak teratur dan baru stabil setelah sekian lama. Terbukti, bayangan tersebut mengalami kerusakan jiwa saat memasuki gunung Danghun. Di istana Danghun, bayangan asap mencerminkan pemandangan ini. Fang Yuan menyaksikan dengan ekspresi marah. Jika bukan karena teleportasi tepat waktu dari roh tanah, dia pasti sudah mati. Little Hu Immortal menepuk dadanya, wajahnya pucat karena ketakutan yang masih ada. Saat hujan, airnya mengalir. Bayangan pesona biru juga bergabung dalam pertempuran, membuat situasinya semakin buruk. Kegagalan bayangan pesona biru dalam serangan diam-diam membuatnya marah, dan ia menyerang gunung Danghun. Setiap kali menghantam tembok, istana Danghun berguncang. Ia menghantam permukaan gunung, menyebabkan tanah beterbangan dan menciptakan lubang hitam besar. Hati Fang Yuan berdarah saat dia melihatnya. Ini adalah gunung Danghun. Di seluruh dunia, hanya ada satu tempat seperti itu. Untungnya, bayangan pesona biru berhenti menyerang setelah puluhan kali. Jiwanya terluka parah, dan kilatnya sangat tidak teratur. Ia tidak berani menyerang lagi. Dalam jangka waktu ini, roh tanah menelaportasi ke piting rawa dua kali. Secara total, itu telah menghabiskan lima manik-manik esensi abadi anggur hijau. Dan pasukan rubah, yang awalnya berjumlah besar, telah dimusnahkan. Apa yang membuat Little Who Immortal berkecil hati adalah binatang buas terpencil ini hanya memiliki goresan kecil di tubuhnya, dan langkahnya tetap stabil seperti sebelumnya. Itu seperti tulang berlian yang tidak bisa dikunyah. Entah itu bayangan pesona biru atau ke piting rawa, mereka semua memiliki tujuan yang sama, menghancurkan area pusat, menguras esensi abadi, dan membunuh roh tanah. Tujuan utama mereka adalah menghancurkan seluruh tanah yang diberkati. Mereka berada di pihak yang sama, dan tidak bertengkar satu sama lain. Sebaliknya, mereka bekerja sama. Ketika Fang Yuan dan roh daratan sedang sakit kepala karena ke piting rawa ini, bayangan pesona biru menyerah di gunung Danghun dan mengincar daratan ini. Ia tidak berani menyerang gunung Danghun. Ia mulai menyerang langit dan bumi. Bumi hancur, dan lubang-lubang yang dalam muncul. Langit pecah, menunjukkan kerusakan cermin. Fang Yuan merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Tidak bagus, guru, sebuah lubang telah muncul di tanah yang diberkati. Nada suara Little Who Immortal cemas. Serangan bayangan pesona biru menghancurkan langit dan bumi, menciptakan lubang di tanah yang diberkati. Potong semua tanah terberkati di sekitar celah itu. Tubuh Fang Yuan sedingin es, nadanya acuh tak acuh. Ah, mata Little Fox Immortal melebar saat dia berseru. Melakukan hal ini, itu sama saja dengan meninggalkannya sepenuhnya, dan dia tidak akan pernah bisa pulih. Jika sebuah lubang muncul di tanah yang diberkati, lubang itu bisa diisi dengan esensi abadi. Jika tidak diperbaiki tepat waktu, lubang tersebut akan melebar dan membentuk saluran. Setelah terowongan terbentuk, para dewa Gu di luar tanah yang diberkati pasti akan berkerumun dengan niat buruk. Pada saat itu, situasinya akan semakin tidak terkendali. Gunung Tianti memiliki jalur iblis Gu Immortals. Jalan lurus Fu Immortals tidak berani menyerang karena mereka memiliki bisnis besar. Namun, tidak ada kekurangan orang gila di Demonik Dao yang bekerja sendirian. Petualangan cinta. Bagaimanapun, Fang Yuan telah melakukan ini berkali-kali di kehidupan sebelumnya. Di bawah perintah Fang Yuan, Hu kecil abadi menyerahkan ratusan hektar tanah yang diberkati. Blue Cham Sado terus menghancurkan dan menciptakan celah. Roh tanah terus membuangnya. Kepiting rawa terus menyerang Gunung Danghun. Roh tanah tidak punya pilihan selain berteleportasi terus-menerus. Konsumsi esensi abadi anggur hijau telah mencapai 13 butir. Hiks-hiks-hiks, tanah yang diberkahi semakin mengecil. Saya juga telah kehilangan banyak esensi abadi. Air matahu kecil abadi mengalir saat dia terisak. Berhenti menangis. Henry Fang berteriak dengan dingin. Ekspresinya pucat. Tidak ada gunanya menunda seperti ini. Satu-satunya harapan mereka adalah membunuh kedua pembuat onar ini. Tapi saya tidak memiliki Fu Abadi yang menyerang, bahkan jika saya menggunakan guperingkat lima pada Kepiting Rawa, tidak akan ada efeknya dalam waktu singkat. Saya hanya bisa bertaruh sekarang. Fang Yuan mengertakan gigi dan mengambil keputusan. Binatang buas terpencil sangat kuat. Hanya dengan mengandalkan fisik mereka yang agung dan kemampuan pemulihan yang hebat, mereka bisa mengabaikan banyak guperingkat lima. Terutama Kepiting Rawa ini, pertahanannya sangat kuat dan dianggap tingkat tinggi di antara binatang buas terpencil. Fang Yuan memiliki banyak guperingkat lima, gu sentuh emas, gu tulang lepas, gu gagak tujuh, dan seterusnya. Jika digunakan pada Kepiting Rawa, rasanya seperti melempar kerikil ke danau, hanya menimbulkan sedikit riak. Dia perlu menyerang terus-menerus untuk mendapatkan efek secara bertahap. Tapi Fang Yuan tidak bisa mengaktifkan cacing gu ini untuk menyerang. Begitu dia sampai di gunung, dia akan diserang oleh bayangan petir pesona biru. Bahkan jika dia memberikan cacing gu kepada roh tanah, Fang Yuan tidak berani mengambil risiko. Roh tanah juga akan binasa. Setelah dihancurkan oleh bayangan petir pesona biru, Fang Yuan bahkan tidak akan memiliki kemampuan untuk menggunakan gu perjalanan abadi tetap untuk mundur. Hanya imortal gu yang bisa mengubah situasi. Meskipun Fang Yuan memiliki dua gu abadi, mereka tidak memiliki kemampuan menyerang. Jangan berteleportasi lagi, biarkan Kepiting Rawa terkutuk ini menyerang Gunung Danghun. Fang Yuan berteriak, memerintahkan roh tanah abadi hu kecil, lepaskan semua kekuatan Gunung Danghun. Bas! Gunung Danghun selalu dibatasi oleh Little Hu Imortal, sekarang setelah dilepaskan sepenuhnya, seluruh gunung segera menjadi kabur. Kekuatan gemetar jiwa yang sangat besar dan tak berbentuk langsung menyebar dari gunung, membentang sejauh 3.000 langkah, menyapu sekeliling. Hanya Istana Danghun yang tidak berubah di bawah kendali roh tanah. Kepiting Rawa Raksasa dengan cepat mendekati Gunung Danghun. Di bawah kekuatan Gunung Danghun, cangkang kerasnya tidak dapat memberikan perlindungan apapun. Jiwanya mengalami serangan hebat, menyebabkan gerakannya membeku. Namun tak lama kemudian, ia mengamuk, kecepatannya menjadi dua kali lipat saat menyerang Gunung Danghun. Bam! Cakarnya yang besar seperti penjepit baja, menghantam Gunung Danghun dengan keras. Batuan gunung yang keras saat ini sama rapuhnya dengan tepung, dan lubang-lubangnya mudah pecah. Lubang besar itu berukuran setidaknya beberapa hektar, debu mengepul dan seluruh Istana Danghun berguncang. Wajah roh tanah Little Hu imortal menjadi pucat, Istana Danghun terus berguncang, debu berjatuhan dan retakan menyebar di dinding dan pilar seperti ular. Tiba-tiba, Hu kecil abadi menjerit sedih, tidak bagus. Bayangan petir pesona biru itu telah pergi ke utara, menghancurkan langit dan bumi secara sembarangan, menciptakan banyak lubang. Pemandangan di depan Fang Yuan berubah, menampilkan pemandangan bayangan petir pesona biru yang menyerang langit dan bumi, menciptakan lubang. Bagian timur dan utara tanah yang diberkati terus-menerus terkikis oleh sisa-sisa bencana duniawi, lebih lemah dibandingkan wilayah lainnya. Blue Cham Lightning Shadow menargetkan kelemahan tanah yang diberkati dan menyerangnya. Untungnya, kami menyeimbangkan api dan air. Jika tidak, bayangan ajaib pesona biru akan menghancurkan segalanya. Ini akan menjadi 10 kali lebih buruk daripada sekarang. Guru, apa yang harus kami lakukan? Rubah kecil abadi kebingungan. Situasinya sangat buruk sehingga tidak bisa menjadi lebih buruk lagi. Kepiting rawa itu seperti palu baja yang menusuk tepat ke jantungnya. Ia menghabiskan banyak energi abadi dan secara tidak sengaja menghancurkan gunung danghun pada saat yang bersamaan. Sedangkan untuk Blue Cham Film, itu sangat menyeramkan. Dia secara khusus akan mencari titik lemah dari tanah terberkati dan membuatnya berdarah. Setiap celah yang diciptakannya adalah luka berdarah di tanah yang diberkati. Mata Fang Yuan bersinar dengan keganasan. Semakin berbahaya situasinya, semakin misemangat juangnya. Roh tanah, pindahkan ke Piting Rawa. Pindahkan 3.000 langkah setiap kali. Ia. Dengan cara ini, jaraknya diperpendek, dan konsumsi esensi abadi juga berkurang. Dalam jarak 3.000 langkah dari gunung danghun, kekuatan yang menggetarkan jiwa masih dapat menyebabkan kerusakan pada Kepiting Rawa. Roh tanah, tinggalkan seluruh wilayah utara. Perintah Henry Fang. Ah, kerubah kecil abadi tercengang. Dia tidak berani mempercayai telinganya. Wilayah utara tanah yang diberkat Ihu Imortal memiliki luas 1 juta hektare. Dengan satu kalimat dari Fang Yuan, dia akan meninggalkannya. Setelah ditinggalkan, tanah yang diberkat Ihu Imortal akan selamanya kekurangan sebidang tanah ini. Fang Yuan pasti berusaha sekuat tenaga kali ini. Tanah yang diberkat Ihu Imortal hanya 6 juta hektare. Dia sebenarnya akan meninggalkan seperenamnya. Tuan, ini, ini, kerubah kecil abadi ragu-ragu. Cepat lakukan apa yang aku katakan. Fang Yuan menatap gambar di depannya dan berteriak. Little Fox Imortal mencibir bibir merahnya saat matanya berkaca-kaca. Air mata mengalir di wajahnya saat dia menangis. Roh tanah adalah wakil langit dan bumi. Meninggalkan tanah yang diberkati itu seperti memotong dagingnya sendiri. Meninggalkan seluruh wilayah utara seperti seseorang yang memotong kakinya sendiri dengan tangannya sendiri. Menguasai, jangan, jangan. Kerubah kecil abadi menangis dengan keras. Dia memohon. Namun ekspresi Fang Yuan sedingin es. Dia tidak melakukan kompromi apapun. Perintah guru tidak bisa dilanggar. Little Fox Imortal hanya bisa menahan rasa sakit dan meninggalkan seluruh wilayah utara. Bayangan pesona biru itu berada di tengah wilayah utara, menghancurkan langit dan bumi serta menciptakan lubang. Ketika merasakan ada sesuatu yang tidak beres, ia buru-buru bergerak dan berusaha keluar dari wilayah utara. Namun ketika jaraknya 10 km, ia tidak berhasil melarikan diri tepat waktu dan terjebak di wilayah utara. Ia mengeluarkan jeritan yang melengking dan memekakkan telinga. Suaranya dipenuhi amarah. Tapi itu membuat kesalahan. Bayangan pesona biru hanya bisa menghilang seiring dengan wilayah utara dan mendarat di benua tengah. Kesuksesan. Melihat ini, Fang Yuan sangat bersemangat hingga dia hampir berteriak. Jika di lain waktu, jiwa bayangan pesona biru tidak akan terluka dan pasti bisa bereaksi tepat waktu. Jika bukan karena ia menyerang langit dan bumi dengan ganas, menyebabkannya kehilangan energi dan kecepatannya, ia pasti bisa melarikan diri dengan cepat. Pada saat genting, Fang Yuan menahan rasa sakit dan mengorbankan dirinya untuk melindungi dirinya sendiri. Dia akhirnya menyingkirkan bayangan pesona biru. Adapun masalah apa yang akan ditimbulkannya di luar benua tengah, itu bukan pertimbangan Fang Yuan. Boom-boom-boom. Seluruh Gunung Danghun masih bergetar. Jiwa binatang buas kepiting rawa begitu kuat sehingga ia memaksakan diri untuk menyerang Gunung Danghun. Semakin dekat ke Gunung Danghun, semakin kuat kekuatan yang menggetarkan jiwa. Little Hu Immortal harus mengeluarkan kepiting rawa berulang kali. Pada titik ini, itu bergantung pada kekuatan kedua belah pihak. Jika jiwa binatang buas itu kuat dan terdorong ke bawah Gunung Danghun, itu akan menjadi kekalahan Fang Yuan. Di sisi lain, jika Gunung Danghun tidak jatuh, maka bencana duniawi akan gagal. Bang, bang, bang. Pilar-pilar istana Danghun terus runtuh dan balok-baloknya pecah. Asap dan debu membubung, disertai isak tangis Little Hu Immortal. Ekspresi Fang Yuan dingin saat dia berdiri diam. Kekuatan? Aku butuh lebih banyak kekuatan. Dia mengepalkan tangannya dan berteriak dengan marah di dalam hatinya. Mengapa meski terus tumbuh, ia masih sangat lemah di hadapan langit, bumi, dan takdir. Kemudian terus tumbuh, menjadi lebih kuat, lebih kuat, dan lebih kuat. Dalam teriakan hening ini, gerakan kepiting rawa perlahan melambat. Akhirnya, ia runtuh di tengah Gunung Danghun, tidak lagi bernapas. 423. Fang Yuan keluar dari istana Danghun. Gunung kristal merah muda itu penuh lubang dan pecahan batu, berantakan. Darah merah, lumpur kuning, bangkai rubah dan kepiting menumpuk. Tubuh besar kepiting rawa binatang terpencil itu ditekan ke pinggang Gunung Danghun. Itu seperti bukit yang menonjol, sangat menarik perhatian. Angin sepoi-sepoi meniup rambut hitam panjang Fang Yuan, matanya yang dalam perlahan menatap medan perang. Bau darah yang menyengat membuat hidung Fang Yuan iritasi. Mengikuti di belakangnya adalah roh tanah, Little Fox Immortal. Matanya merah, dan masih ada bekas air mata di wajah mungilnya yang merah jambu. Dia masih terisak. Tuan, kerugian kami terlalu parah. Kami kehilangan lebih dari satu juta mutanah, kami hanya memiliki 71 butir esensi abadi yang tersisa. Dari 4.700.000 kelompok rubah, hanya tersisa 310.000. Kami juga kehilangan lebih dari 700.000 cacinggu. Hu Immortal telah bekerja keras selama bertahun-tahun, tetapi setelah pertempuran ini, perkembangan seluruh negeri yang diberkati telah mengalami kemunduran selama 40 tahun. Namun Fang Yuan tidak berpikir demikian. Ekspresinya lelah, tapi matanya tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Dia akhirnya selamat dari bencana duniawi ini. Ini adalah saat yang kritis. Sekarang setelah semuanya selesai, Fang Yuan punya waktu untuk mengatur nafas. Menghadapi bencana bumi ke-7, dia akan memiliki lebih banyak waktu untuk bersiap. Jangan menangis, tanah yang diberkati tetap terjaga, kami punya harapan. Gunung Danghun tidak runtuh, kami memiliki sumber daya untuk memulainya. Meskipun kami kehilangan 1 juta mulahan, kami tidak membutuhkannya dalam jangka pendek, dan tidak akan menghambat pembangunan kami. Fang Yuan menepuk kepala roh tanah, terus menghibur, lihat. Tidak lama kemudian, Gunung Danghun akan dipenuhi batu-batuan, dan kita akan menguasai suku manusia batu. Yang paling penting, bayangan petir pesona biru itu diusir. Selanjutnya, kita bisa berkembang tanpa rasa khawatir. Tanah yang diberkati hu abadi akan makmur kembali. Ini adalah pertempuran yang sangat intens, rubah dan kepiting yang tak terhitung jumlahnya mati di dekat Gunung Danghun, pada saat yang sama, jiwa kepiting rawa terguncang hingga menjadi esensi dan jatuh ke Gunung Danghun. Hal itu bisa diprediksi. Tidak lama kemudian, sejumlah besar batu nisan akan muncul di Gunung Danghun. Apa yang guru katakan? Masuk akal, Little Fox Immortal secara bertahap berhenti menangis dan memikirkannya dengan hati-hati. Memang itulah yang terjadi. Bencana duniawi itu seperti baptisan. Tanah yang diberkati hu imortal berhasil bertahan, namun tidak hanya menderita kerugian besar, tetapi juga mendapat manfaat yang besar. Sayang sekali, kepiting rawa memiliki cacing gu yang banyak. Sekarang, mereka semua telah dibunuh oleh Gunung Danghun. Hu abadi kecil cemberut. Ia menata penuh kebencian pada cangkang raksasa kepiting lumpur. Bersuka cita, binatang buas terpencil ini tidak memiliki fu abadi, jika tidak, kita mungkin tidak akan berdiri di sini. Fang Yuan menghela nafas panjang. Disinilah dia beruntung kali ini. Kekuatan gu abadi yang penting dapat dengan mudah membalikkan seluruh situasi. Bahkan jika kepiting rawa ini memiliki fu abadi dan dibunuh oleh Fang Yuan, bagaimana Fang Yuan bisa menangkap gu abadi adalah masalah besar. Siapa yang tahu, gu abadi yang liar ini mungkin menggantikan bayangan petir pesona biru dan menjadi ancaman besar bagi tanah yang diberkati hu imortal. Mereka akan mampu selamat dari bencana duniawi ini. Fang Yuan sudah puas. Bagaimanapun juga, ia hanyalah seorang master gu fana peringkat empat tingkat atas, namun ia berhasil membunuh seekor binatang buas yang bahkan membuat para dewa gu pusing. Roh tanah. Bersihkan medan perang. Jaga baik-baik bangkai kepiting rawa, saya akan istirahat. Fang Yuan berpatroli di area tersebut dan bersantai, merasakan rasa lelah yang luar biasa. Dia telah memerintahkan jutaan rubah, jiwa dan pikirannya sudah lelah, dia sangat perlu tidur. Oke, Little Hu Imortal menjawab dengan tajam, dia melihat cangkang besar kepiting rawa, matanya bersinar dengan cahaya terang. Setiap binatang buas adalah harta karun yang bergerak. Darah, bulu, tulang, organ dalam, dan sebagainya merupakan bahan yang bagus untuk penyempurnaan gu. Dasar kepiting sialan, aku akan menelanjangimu. Little Hu Imortal mengerutkan hidungnya dan menyeringai, memperlihatkan gigi taringnya saat dia berjalan menuju kepiting rawa, bergumam pada dirinya sendiri sambil mengertakkan giginya. Kali ini, Fang Yuan tidur sangat nyenyak. Tiga hari kemudian, dia bangun dan berbaring di tempat tidur, tidak ingin bergerak sama sekali. Kali ini, dia benar-benar santai. Bencana bumi ke-6 baru saja berlalu, Fang Yuan telah mendapatkan banyak waktu, dia akhirnya bisa menghela nafas lega. Sejak kelahirannya yang pertama, dia berkeliaran, berjuang, dan melawan. Khususnya di Gunung Sanca, dia telah memutar otak dan menggunakan semua metodenya. Sekarang, dia akhirnya melindungi tanah yang diberkati itu. Bagi Fang Yuan, itu adalah punggung yang stabil. Jika tanah yang diberkati Hu Imortal dihancurkan, dia akan mendapat masalah. Dia telah membeberkan banyak hal. Mari kita tidak membicarakan hal lain, mari kita bicara tentang perjalanan abadi Gu. Fang Yuan belum menjadi Gu Imortal, Gu Imortal ini tidak dapat disimpan dalam celahnya, auranya akan bocor dan mudah dideteksi oleh Gu Immortals, yang akan mencoba merebutnya. Sekarang, perjalanan abadi-abadi Gu ditempatkan di tanah terberkati Abadi Hu, dan dengan esensi abadi, hal itu dapat dipelihara. Selain itu, ada juga penyempurnaan pada Gu Apercher kedua. Tanpa esensi abadi Little Hu Imortal, Fang Yuan tidak dapat menyempurnakan Gu Abadi ini. Dia harus menunggu sampai dia menjadi Gu Imortal. Pada saat itu, perjalanan Dewa Gu mungkin akan menjadi milik orang lain. Ini akan terlambat. Melindungi tanah yang diberkati Hu Imortal sangat membantu Fang Yuan. Fang Yuan berbaring sebentar, sebelum bangun untuk makan dan minum. Setelah mengisi perutnya, dia kembali tidur lagi. Kali ini, dia tidur selama 10 jam sebelum bangun. Kelelahannya hilang, ia merasa segar dan pikirannya jernih. Kondisinya sangat baik. Roh tanah, di mana itu? Dia menghentakkan kakinya dan berseru. Dengan suara mendesing, Little Hu Imortal merobek udara dan berteleportasi. Muncul di depannya. Tuan, saya membongkar kepiting itu, kita pasti bisa menjualnya dengan harga bagus. Wajah Little Hu Imortal memerah, dia secara pribadi telah membongkar pelakunya. Itu membuatnya merasa lega sekaligus bersemangat. Benar Tuan, ada tiga huruf di sini. Selama bencana duniawi, seseorang memasukkan mereka ke dalam celah tersebut. Hu Imortal kecil berkata sambil mengeluarkan tiga Gu dan menyerahkannya kepada Fang Yuan. Jika celahnya cukup besar untuk menjadi jalan masuk, orang bisa masuk dan keluar. Sebelumnya, beberapa cacing Gu bisa dimasukkan melalui celah tersebut. Ketiga Gu ini, semuanya adalah jalur informasi cacing Gu. Salah satunya tampak seperti bango kertas, yang merupakan Gu bango kertas simbol petir peringkat tiga. Salah satunya adalah seekor burung hijau, hidup dan hidup. Salah satunya adalah burung hijau, peringkat lima, dan Gu pengirim surat. Salah satunya tampak seperti pedang kecil, itu adalah pedang terbang peringkat tiga huruf Gu. Tatapan Fang Yuan berkedip, dia pertama-tama mengeluarkan surat yang mengirimkan Gu burung hijau. Burung hijau itu berubah menjadi sebuah surat, itu adalah surat dari peringkat tujuh Gu Immortal Feng Jis. Tapi Fang Yuan tidak kaget. Saat pertama kali dia melihat burung hijau pembawa pesan Gu ini, dia kaget. Dia mendapat firasat saat dia melihat surat ini mengirimkan burung hijau Gu. Nada suaranya lembut dalam surat Feng Jis, dia pertama kali mengungkapkan pujian dan ucapan selamatnya kepada Fang Yuan. Kemudian dia menjelaskan tujuan surat tersebut, untuk mengatur pertempuran demi putrinya, Fung Kim Hoang. Ternyata setelah Fung Kim Hoang kembali ke Spirit Affinity House, dia mengalami depresi berat dan tidak bisa mengungkapkannya. Selama jangka waktu ini, dia telah berkultivasi dengan rajin. Dia ingin membalasnya, dialah yang mengusulkan pertempuran itu. Dia ingin mengadakan kontes terhormat dengan Fang Yuan, bertaruh pada kehormatan Spirit Affinity House dan Krenget. Huff, kamu ingin bertarung, jadi aku harus bertarung. Fang Yuan mencibir dengan jijik. Dia sangat kekurangan waktu, dia bahkan tidak punya cukup waktu untuk berkultivasi. Fang Yuan tidak akan menerima tantangan Fung Kim Hoang tanpa alasan. Fung Kim Hoang adalah putri kebanggaan surga. Dia memiliki orang tuagu imortal dan dukungan dari sektanya. Meskipun dia memiliki tanah yang diberkati. Bahkan jika bencana besar datang, akan ada sekelompok besar orang yang akan mengambil inisiatif untuk membantunya. Tapi Fang Yuan adalah seorang penyendiri, dia harus mengandalkan dirinya sendiri dalam segala hal. Dia tidak berminat bermain-main dengan nona kaya raya. Pikirannya tidak jernih, dia ingin membalasku, haruskah aku menemaninya? Konyol, Henry Fang mencibir. Berbeda dari yang lain, dia tidak takut pada Feng Jis. Dalam waktu dekat, Feng Jis akan direkrut oleh pengadilan surgawi dan berhasil naik pangkat. Tidak mudah baginya untuk turun ke benua tengah. Tetapi dalam surat ini, ayah dan anak perempuan ini sepertinya mengira saya adalah murid gerbang bangau. Apa yang terjadi? Secercah keraguan melintas di mata Fang Yuan. Pihak lain adalah gu imortal, mereka tentu saja tidak akan membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu. Artinya pasti ada cerita tersembunyi. Fang Yuan mengeluarkan surat pedang terbanggu. Membukanya, itu adalah surat tantangan lainnya. Namun dalam surat ini, penuh dengan kutukan Fang Yuan, kutukan delapan generasi leluhur Fang Yuan, dan bahkan menggunakan kehormatan keren gate untuk menekan Fang Yuan, menghasut Fang Yuan untuk menerima tantangan tersebut. Terakhir, itu adalah ancaman, jika Fang Yuan tidak setuju, dia akan membeberkan isi surat ini kepada dunia, membuat seluruh dunia tahu bahwa Fang Yuan adalah seorang pengecut, seorang pengecut. Fang Yuan membacanya dengan cermat dan tersenyum ringan, jadi itu adalah Jian Yiseng. Jian Yiseng adalah seorang master gu jalur logam, ia memiliki penampilan dan kepribadian yang buruk, ia paling mahir dalam serangan diam-diam, dan paling benci menderita kekalahan. Dia adalah salah satu jalur iblis gu imortals di gunung Tianti, dia adalah penjahat sejati. Dalam 500 tahun kehidupan Fang Yuan sebelumnya, dia telah menyerangnya secara diam-diam beberapa kali. Akhirnya, Fang Yuan sangat marah dan menciptakan lautan darah, menjebak Jian Yiseng di tanah berkahnya, tidak berani keluar dan menerima tantangan. Hal ini berlangsung selama 20 tahun, Jian Yiseng akhirnya mengerti bahwa dia telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak dia provokasi. Akhirnya, dia tidak tahan lagi, dia berlutut di depan Fang Yuan dan menyerah, tanpa sikap seorang fu imortal. Adapun mengapa orang ini menantang Fang Yuan, itu adalah kesialannya. Setelah Fang Yuan meninggalkan tanah berkahnya, dia mengejar bayangan petir pesona biru ke gunung Tianti, tetapi secara kebetulan, Jian Yiseng menabraknya. Saat ini, meskipun Jian Yiseng adalah seorang gu imortal, dia tidak memiliki seorang imortal gu, dia dipukuli oleh bayangan petir pesona biru. Dia melarikan diri ke tanahnya yang diberkati dalam keadaan yang menyedihkan, baru kemudian dia menyingkirkan bayangan petir pesona biru. Setelah pulang ke rumah, dia menghitung kerugiannya dan langsung menghentakkan kakinya karena marah. Setelah mengetahui pelakunya, dia mengirimkan surat pedang terbang gu untuk menantang Fang Yuan. Huff, dia jelas tahu aku masih manusia biasa, tapi dia menantangku sebagai gu imortal. Dia bahkan mengatakannya dengan sangat benar, mengaku adil. Orang ini masih tidak tahu malu seperti dia di kehidupanku sebelumnya. Tapi, kenapa dia memperlakukanku sebagai seseorang dari krenget? Fang Yuan merasa ragu saat dia membuka gu bango kertas simbol petir. Dia membukanya dan melihatnya, pupil matanya menyusut saat dia menunjukkan ekspresi keheranan, apa? Fang Zheng masih hidup. Saat dia membaca, keraguan di hatinya akhirnya hilang. Jadi begitu, He Feng Yang dari krenget adalah orang yang cerdik, dia sebenarnya memikirkan metode ini untuk menyingkirkan pesaingnya. Tapi, dia terlalu meremehkanku. Bagaimana saya bisa bergabung dengan krenget? Tapi transaksi di surat itulah yang saya butuhkan. Memikirkan hal ini, Fang Yuan menjadi tenang. 424. Gunung Tianti yang mengjulang tinggi menembus awan, mencapai ketinggian 1 juta meter. Itu berada di pusat Benua Tengah. Itu adalah tanah warisan, gunung orang bijak. Di zaman kuno, itu adalah tangga keabadian dan manusia, menuju ke pengadilan surgawi. Para murid elit sekte Bango Abadi sedang berdiri di kaki gunung Tianti, mereka sudah menunggu selama 1 jam. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Fang Yuan ini terlalu banyak bicara, bukan? Set, diamlah. Dia adalah saudara laki-laki Gu Yue Fang Zheng, dan sekarang pemilik tanah terberkati Hu Immortal. Omong-omong, saudara laki-laki Fang Zheng sungguh luar biasa, dia bahkan mengalahkan Fung Kim Hoang, Xiao Qi Xing, dan Ying Zheng Ji. Terus, jika saya memiliki sesepuh tertinggi sekte yang mendukung saya dan mengaktifkan gu perjalanan abadi yang tetap, saya juga akan bisa mendapatkan tanah yang diberkati. Para tetua sekte kami benar-benar licik. Di permukaan, mereka mengirim Fang Zheng untuk menarik senjata, tetapi kartu truf sebenarnya adalah saudaranya, Fang Yuan. Untuk membuat masalah ini tampak nyata, Krenget berbohong kepada murid sekte tersebut. Para murid Krenget baru mengetahui bahwa ada Gu Yue Fang Yuan di sekte mereka. Dalam tiga bulan ini, Gu Yue Fang Yuan menjadi orang yang paling banyak dibicarakan di antara murid-murid Krenget. Dia rendah hati dan misterius, menarik rasa ingin tahu semua orang. Dia memukau dunia dengan satu prestasi cemerlang, membantu gerbang bangau mendapatkan tanah terberkati abadi hu, dan bahkan mendapatkan muka dari gerbang bangau, menyebabkan murid-murid lain merasa bangga. Diskusi di belakangnya terus memasuki telinga Fang Zheng. Fang Zheng berdiri di depan orang banyak, tatapannya berat saat dia melihat gunung Tianti. Saat ini, dia seperti mayat berjalan, dia tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan. Ketika Fang Zheng meninggalkan gunung Qing Mao, dia bertekad untuk membalas dendam, untuk mencari keadilan bagi klannya yang telah meninggal. Dia dibebani dengan pertikaian darah, dan keinginan balas dendam yang kuat mendukungnya, memaksanya untuk berkultivasi dengan rajin. Dia bekerja lebih keras dari semua murid lainnya dan tidak mengendur sama sekali. Dia telah membayangkan berkali-kali bahwa ketika dia menemukan Fang Yuan, dia akan mengalahkan Fang Yuan, membuatnya berlutut di tanah, dan bertobat atas semua yang telah dia lakukan di gunung Qing Mao. Orang-orang di dunia bawah yang mengetahui hal ini akan dapat beristirahat dengan tenang. Oleh karena itu, ketika dia mendaki gunung Dang Hun, dia ingin menyerah berkali-kali, tetapi dia bertahan berkali-kali. Setiap kali dia memikirkan Fang Yuan, selalu ada kekuatan kuat di hatinya yang mendukungnya dan memungkinkan dia untuk terus mendaki. Dia bertekad untuk mendapatkan warisan Hu Immortal, bukan hanya karena dia tidak ingin mengecewakan harapan tuannya dan sekte tersebut, tetapi juga karena tanah yang diberkati Hu Immortal meningkatkan kemungkinan balas dendamnya beberapa kali lipat. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa pukulan takdir akan datang begitu tiba-tiba dan dahsyat. Gu Yue Fang Yuan, saudara kandungnya, tokoh utama mimpi buruk yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba muncul di puncak gunung. Kemudian, di depan semua orang, dia merebut warisan itu, dan bahkan dewa abadi tidak bisa berbuat apa-apa. Fang Zheng yang kalah kembali ke sekte tersebut. Terkejut. Nyeri. Kebingungan. Takut. Dia mengetahui kebohongan sekte tersebut, dia adalah orang dalam dan mengetahui kebenaran masalah ini. Tapi justru karena itulah bayangan di hatinya semakin besar. Bayangan Yin ini adalah sesuatu yang diberikan Fang Yuan padanya sejak dia masih muda. Mengapa kakak begitu pintar, tapi aku bodoh? Mengapa saya masih kalah dari Fang Yuan meski berkultivasi begitu keras? Mengapa di perbatasan selatan seperti ini, dan sekarang di benua tengah? Jangan bilang padaku bahwa aku, Gu Yue Fang Zheng, harus hidup di bawah bayang-bayangnya selama sisa hidupku, dan tidak akan pernah bisa mengalahkannya. Setiap kali Fang Zheng memikirkan hal ini, kengganan akan muncul dari lubuk hatinya, memberinya motivasi lebih besar untuk berkultivasi lebih keras lagi. Tapi kali ini berbeda. Itu berbeda. Memikirkan misi yang diberikan kepadanya oleh sekte sebelum dia datang, tubuh Fang Zheng menggigil. Tanah yang diberkati ada di tangan Fang Yuan, sekte tersebut harus merekrut Fang Yuan untuk mendapatkan tanah yang diberkati Hu Imortal. Selama dia bersedia menyerahkan tanah yang diberkati Hu Imortal, dia akan menjadi tetua gerbang derek. Di sekte-sekte benua tengah, dari bawah ke atas, mereka adalah murid luar, murid dalam, murid elit, dan murid sejati, yang naik pangkat. Di atas para murid adalah para tetua, budidaya mereka berada di peringkat empat, dan mereka bertanggung jawab atas semua aspek sekte. Di atas para tetua adalah pemimpin sekte, budidaya mereka setidaknya berada di peringkat lima tingkat menengah, dan mereka bertanggung jawab atas urusan sekte. Di atas pemimpin sekte adalah tetua agung. Para tetua tertinggi ini semuanya adalah Dewa Gu, mereka biasanya tertutup dan jarang terlihat, berkultivasi dalam pengasingan. Ketika sekte tersebut berada di ambang kehancuran, atau ketika peristiwa besar terjadi, mereka akan keluar dan memberitahu dunia tentang fondasi yang dalam dari gerbang bangau sebagai salah satu dari sepuluh sekte besar. Sejak saya bergabung dengan Krenget, saya telah berkultivasi dengan keras selama bertahun-tahun, dari murid luar hingga murid dalam. Kemudian dari murid dalam menjadi murid elit. Selama penilaian sekte, saya memperoleh tempat pertama di antara para murid elit dengan susah payah. Adapun dia, Fang Yuan, selama dia mengucapkan sepatah kata pun, dia bisa dengan mudah menjadi tetua sekte tersebut. Murid manapun yang melihatnya harus membungkuk dan menyapanya. Setiap kali Fang Zheng memikirkan hal ini, dia akan merasakan sakit yang tiada taraf di hatinya. Jika Fang Yuan benar-benar menjadi seorang penatua, maka dia, Fang Zheng, harus membungkuk dan menyapa musuh besarnya ini di masa depan. Kegembiraan apa yang akan ada dalam kehidupan seperti itu? Apa artinya itu? Tuan, mungkinkah semua upaya yang saya lakukan tidak ada artinya? Pada saat ini, Fang Zheng berdiri di kaki gunung Tianti, menunggu Fang Yuan memanggilnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa ragu-ragu. Master Ten suruh segera menghiburnya, Fang Zheng, kamu perlu memperbaiki mentalitasmu. Krenget berkorban banyak demi warisan abadi Hu, termasuk Gu Abadi. Demi sekte ini, kita perlu melihat gambaran besarnya, dan untuk sementara mengesampingkan dendam pribadi kita. Fang Zheng, kamu perlu mengerti, krengetlah yang mengasuhmu, sekarang sekte membutuhkanmu untuk berkorban. Anda perlu melihat gambaran besarnya, Anda tidak boleh bersyukur. Mengatakan ini, Master Ten suruh menghela nafas dalam hatinya. Dia memahami Fang Zheng dengan sangat baik, jadi dia semakin khawatir. Selama ini, pemikiran balas dendam seperti pilar yang menopang Fang Zheng maju, itu sudah menjadi obsesi kultivasinya. Tapi sekarang, perintah sekte itu adalah menghancurkan obsesi Fang Zheng, ini lebih fatal daripada cedera apapun. Kemungkinan besar Fang Zheng akan menderita pukulan seperti itu dan menjadi putus asa, tidak dapat pulih dari kemunduran ini. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Bagaimanapun, itu adalah tanah yang diberkati, dan pada saat yang sama, ada tanah terlarang seperti gunung danghun. Batu usus di gunung akan disuplai ke murid sekte tersebut, dan kekuatan seluruh sekte akan meningkat tajam. Selain itu, Fang Yuan memiliki tengkorak darah Gu, dan bahkan memperbaiki Gu perjalanan abadi. Nilai dari hal-hal ini terlalu besar, bagaimana bisa seorang murid elit dibandingkan dengan mereka. Master Tensuru menghela nafas dalam hatinya, tapi di permukaan, dia berkata kepada Fang Zheng, muridku yang baik, kamu perlu menahan keinginanmu untuk membalas dendam. Sedikit ketidaksabaran akan merusak rencana besar, perlakukan ini sebagai sifat alami Anda. Saat kamu melihat saudaramu, jangan menyerang. Di tanah yang diberkati, kamu bukan tandingan saudaramu. Mengatakan ini, Master Tensuru mau tidak mau memikirkan instruksi He Feng Yang sebelum mereka berangkat. Saya tahu dendam antara dua bersaudara, Fang Yuan dan Fang Zheng. Jika ada kebutuhan, kita bisa mengorbankan Fang Zheng. Anda dapat bernegosiasi atas nama Fang Zheng. He Feng Yang berada di bawah banyak tekanan, semua tetua tertinggi memperhatikan masalah ini. Tuan, Anda ingin saya menganggap ini sebagai sifat alami saya. Saya, saya akan mencoba yang terbaik. Tinju Fang Zheng mengendur dan mengendur, menunjukkan perjuangan, rasa sakit, dan kemarahan di dalam hatinya. Beberapa orang bertekad untuk membalas dendam, dan berlatih keras, hanya untuk menemukan bahwa musuh mereka telah mati. Ini adalah rasa sakit. Beberapa orang bertekad untuk membalas dendam, dan berlatih keras, hanya untuk menemukan musuh mereka, tetapi mereka tidak dapat mengalahkannya, dan musuhnya masih hidup bahagia. Ini bahkan lebih menyakitkan lagi. Beberapa orang bertekad untuk membalas dendam, dan berlatih keras, hanya untuk menemukan bahwa mereka tidak dapat mengalahkan musuh mereka, Mereka bahkan harus bernegosiasi dengan ramah, berharap musuh mereka akan menjadi atasan mereka. Ini adalah penderitaan terbesar yang pernah ada. He he, Fang Zheng, jangan terlalu berkonflik. Fang Yuan juga sedang tidak bersenang-senang, tanah yang diberkati sedang mengalami bencana duniawi. Anda tidak dapat membayangkan besarnya bencana di bumi. Bahkan jika saudaramu memiliki Gu Abadi, dia tetaplah manusia biasa. Sebentar lagi, dia akan sangat memahami teror bencana duniawi. Pada saat itu, bencana dunia akan penuh dengan celah, dan kerugiannya akan sangat besar. Perjalanan Anda ini memiliki peluang sukses yang tinggi. Tuan Ten suruh menghiburnya. Fang Zheng mendengar ini dan suasana hatinya sedikit rileks. Bencana dunia telah dimulai. Gu Mam He Feng Yang, ia hidup mengasingkan diri di belakang layar. Yang pertama adalah untuk melindungi murid-murid elit ini, yang kedua adalah untuk mencegah para gumas terlainnya berkomplot melawan mereka, dan yang ketiga adalah untuk membantu Fang Yuan di saat-saat genting jika ia tidak dapat menahan bencana duniawi. Pada saat ini, dia menatap lokasi tanah terberkat ihu imortal yang tersembunyi di Gunung Tianti, dan merasakan aura destruktif yang unik dari bencana duniawi. Segera, bibirnya melengkung, karena di Gunung Tianti terjadi sebuah fenomena. Sepotong demi sepotong, bayangan padang rumput muncul di Gunung Tianti. Itu seperti asap atau kabut, ilusi dan tidak nyata. Bagaimana bisa ada padang rumput di gunung? Ini adalah celah dari tanah yang diberkati, dan ini adalah celah yang agak besar, memungkinkan orang luar untuk mengintip pemandangan di dalam tanah yang diberkati. Celah seperti itu hanya bisa dimasukkan ke dalam beberapa cacing Gu. Masih ada jarak sebelum Master Gu bisa masuk. Master Tensuru telah berteriak, celah telah muncul. Cepat, kirim Gu bango kertas simbol petir. Fang Zheng mengertakkan gigi, dan di bawah tatapan semua orang, dia menyuntikkan esensi purba dan mengaktifkan cacing Gunya. Burung bango kertas bersimbol petir, Gu, melesat ke celah tersebut seperti sambaran petir. Namun segera, bayangan-bayangan padang rumput berubah menjadi gumpalan ki purba, menghilang dari langit dan bumi. Burung bango kertas simbol petir, Gu, terbang dua putaran sebelum kembali ke tangan Fang Zheng. Ini adalah Fang Yuan, dia menyerahkan tanah yang diberkati atas kemauannya sendiri, sepenuhnya meninggalkannya. Sepertinya dia khawatir celah itu akan membentuk sebuah lorong dan memungkinkan Master Gu dari luar untuk masuk. He Feng yang sedikit terkejut, tapi segera mencibir, aku akan membiarkanmu memotongnya, mari kita lihat seberapa jauh kamu bisa memotongnya. Setiap bagian tanah yang diberkati yang Anda serahkan sama saja dengan memotong daging Anda sendiri. Namun, setelah beberapa saat, ekspresi He Feng yang berubah total. Dia masih menebang tanah yang diberkati. Mungkin beberapa ribumu, dia memiliki keberanian, tidak heran dia bisa mengambil risiko untuk merebut warisan. Setelah beberapa saat, ekspresi He Feng yang berubah menjadi jelek. 425 Di Gunung Tianti, lubang-lubangnya padat dan sering muncul. Tidak hanya murid elit gerbang derek yang mengawasi dengan cermat, ada juga banyak dewa Gu yang bersembunyi di balik layar dan memperhatikan dengan cermat. Dengan memanfaatkan waktu ini, Fang Zheng mencoba tiga kali lagi, dan akhirnya berhasil mengirim Gu Lightning Pepper Cran ke tanah yang diberkati. Seekor burung hijau melebarkan sayapnya dan terbang, mengikuti lubang tersebut dan memasuki tanah terberkati Hu Immortal. Ini adalah surat yang mengirimkan Gu burung hijau. Apa yang Feng Jis coba lakukan? He Feng yang melihat ini dan ekspresinya berubah muram. Tetapi pada saat berikutnya, pupil matanya menyusut hingga seukuran pin, mulutnya terbuka lebar dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Ya Tuhan, dia benar-benar memotong sebidang besar tanah yang diberkati. He Feng yang lidahnya keluh, dia seperti patung batu. Fang Yuan menyumbangkan seluruh tanah yang diberkati seluas 500 ribu kilometer persegi, seluruh lereng Gunung Tianti dipenuhi dengan bayang-bayang tanah yang diberkati, padang rumput luas menutupi pandangan semua orang. Seorang Gu Imortal bereaksi paling cepat, cahaya pedangnya menyala dan dia memperlihatkan tubuh aslinya. Hahaha, tanah yang sangat diberkati. Ini milikku, tidak ada yang bisa merebutnya dariku. Jian Yiseng berteriak dengan penuh semangat, dia ingin menarik wilayah ini ke dalam tanah berkahnya sendiri dan memperluas wilayahnya. Tapi tepat pada saat ini, kilatan cahaya menyambar. Persetan denganku. Jian Yiseng tertangkap basah, dia mengutup dan dikirim terbang oleh bayangan petir pesona biru seperti bola meriam. Jian Yiseng tidak mudah untuk dihadapi, dia langsung bertarung dengan bayangan petir pesona biru. Keributannya sangat hebat, gunung-gunung berguncang, para murid elit gerbang Derek semuanya tercengang. Yang membuat mereka semakin terkejut adalah, lebih dari sepuluh sosok muncul di medan perang seperti sekawanan serigala lapar. Mereka membagi 500 ribu kilometer persegi tanah yang diberkati Hu Imortal ini dengan kecepatan kilat. Dasar Jalang Sialan. Aku memancing monster itu pergi, aku bekerja keras dan melakukan pekerjaan dengan baik, tapi kamu tidak meninggalkan apapun untukku. Aku adalah leluhurmu. Aku mengutukmu karena bajinganmu diblokir saat kamu buang air besar, dan memiliki anak laki-laki yang tumbuh di kepalamu. Satu pedang sangat marah hingga dia berteriak. Dia belum pernah mengalami kerugian sebesar ini dalam hidupnya. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan setelah dikejar oleh bayangan pesona biru. Ada juga pencuri kecil itu, Fang Yuan. Dia benar-benar kejam dan berani, sebenarnya licik terhadapku. Lawan aku jika kamu punya nyali. Dia menembakkan pedang terbang huruf Gu. Kecepatan huruf pedang terbang Gu sangat cepat. Selain itu, ia memiliki kemampuan menembus ruang. Sekalipun tidak ada celah, ia masih bisa menembak ke tanah suci. Semua orang di gerbang derek tercengang. Ini, apakah ini sikap seorang Gu imortal? Jian Yiseng ini benar-benar memalukan bagi kami para dewa abadi, He Feng yang mau tidak mau menutupi wajahnya dengan tangannya. Saat ini, itu bersinar dengan cahaya platinum. Ada menara gerbang berwarna merah terang di dalam cahaya. Tingginya 30 meter dan memiliki pelakat sembilan warna di atasnya. Awan merah muda keberuntungan berkumpul, dan cahaya pelangi menyinari tubuh Fang Zheng. Dalam sekejap mata, Fang Zheng menghilang dari tempatnya berdiri. Memindahkan bayangan pesona biru atau kepiting rawa binatang buas terpencil keluar dari tanah yang diberkati berada di luar kemampuan Little Hu Imortal. Tapi untuk memindahkan Fang Zheng, itu masih mungkin. Mereka ada di dalam. Jantung He Feng yang berdetak kencang saat melihat ini. Kilatan petir turun dari langit. Itu adalah bayangan pesona biru. Tapi pancaran cahaya platinum membawa pintu merah terang itu. Tiba-tiba ditarik kembali. Upaya bayangan petir pesona biru untuk menyerbu ke tanah terberkati Hu Imortal gagal. Fang Zheng merasakan pandangannya kabur sesaat sebelum dia memfokuskan matanya lagi. Pemandangan di sekitar mereka telah berubah drastis. Dia berada di padang rumput, dan rumput ada di sekitar kakinya. Lautan awan di atas kepala mereka menimbulkan bayangan tebal. Tak jauh dari situ, ada beberapa telaga dengan ombak yang jernih dan jernih. Kami telah mencapai tanah terberkati Abadi Hu. Fang Zheng bereaksi dengan cepat. Cacinggu di tubuhnya semuanya tersegel, sama seperti saat pertama kali memasuki tanah yang diberkati. Kepulan asap membubung di depannya dan meluas hingga seukuran cermin lantai. Sosok Fang Yuan muncul di cermin. Dia sedang duduk, bersandar di sandaran kursi. Kakinya disilangkan, tangan kirinya diletakkan di atas lutut yang terangkat, sedangkan siku kanannya diletakkan di atas sandaran tangan yang besar, dan telapak tangannya menopang wajahnya. Rambut hitamnya tergerai bebas, dan matanya setengah menyipit. Gerakan dan sikapnya yang santai dan lesu menimbulkan perasaan berbahaya, jahat, dan gelap. Adikku yang manis, takusangka aku bisa melihatmu di benua tengah. Henry Fang berbicara. Suaranya sangat asing bagi Fang Zheng, namun sangat familiar. Tubuh Fang Zheng bergetar, matanya dipenuhi kebencian yang kuat saat dia menggeram. Bu Yue Fang Yuan, kamu adalah iblis gila, Al Gojo yang membantai kerabatku. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Mengatakan demikian, dia menyerang Henry Fang. Tapi, Fang Yuan, ini hanyalah gambaran yang dibentuk oleh kepulan asap. Fang Zheng membubarkan asap. Segera, asap yang tersebar berkumpul kembali, membentuk gambaran sempurna dari Fang Yuan. Fang Zheng menunjuk ke arah Fang Yuan dan berteriak, Fang Yuan, kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertemu denganku. Kau pengecut, pengkhianat tak tahu malu, bajingan tak berperi kemanusiaan. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah kematian. Namun, untuk menjalani kehidupan yang tercelah, Anda membunuh seluruh keluarga Anda. Bagaimana kamu bisa melakukan hal berbahaya seperti itu? Apakah kamu masih manusia? Hehehe, Fang Yuan tertawa terbahak-bahak dan bersandar di sandaran kursi dengan puas. Adikku sayang, aku tidak menyangka kamu sebodoh itu. Apakah saya melakukannya atau tidak, mereka akan mati. Kalau begitu, kenapa aku tidak bisa hidup? Tanpa serangan balik saya, apakah menurut Anda-anda akan dibawa kembali ke benua tengah? Sebaliknya, akulah yang menyelamatkanmu. Bagaimanapun juga, aku adalah penyelamatmu. Omong kosong asteris T, tidak masuk akal dan tidak tahu malu. Fang Zheng mendengar Fang Yuan menyebut dirinya penyelamatnya, dan hidungnya menjadi bengkok. Senyuman di bibir Fang Yuan berangsur-angsur menghilang, dan dia menghela nafas. Fang Zheng, adikku, kamu benar-benar mengecewakanku. Anda belum mengalami kemajuan sama sekali selama bertahun-tahun. Tidak peduli seberapa tinggi budidaya Anda, Anda hanyalah pion seseorang. Baiklah, mari kita mulai bisnisnya. Saya telah membaca surat dari Krenget. Jangan bicara omong kosong tentang menjanjikanku posisi sebagai penatua mulai sekarang. Sebaliknya, kita bisa membuat kesepakatan. Dada Fang Zheng naik turun, dan napasnya terasa berat. Dia menatap gambar Fang Yuan dengan kebencian di matanya. Sepasang saudara laki-laki ini terlihat sangat mirip, hampir identik, dan mereka memiliki hubungan darah yang paling dekat. Sayangnya, mereka adalah musuh Bebu Yutan. Fang Zheng bernapas dengan kasar beberapa kali, dan akhirnya menahan niat membunuhnya terhadap Fang Yuan. Memikirkan perintah sekte tersebut, dia berkata, sekte kami tidak tertarik pada kelompok rubah atau cacing gu di tanah terberkati Hu Imortal. Tapi nyali gu di Gunung Danghun punya nilai tertentu. Sekte kami akan mengirim lebih banyak murid ke sini, membawa mereka ke Gunung Danghun. Berhenti. Sebelum Fang Zheng selesai berbicara, Fang Yuan menyela. Saya masih tidak percaya ketulusan gerbang bangau Anda. Ini yang kuinginkan, persiapkan dulu untukku, dan berikan padaku secepatnya. Saya tidak punya batu Yuan, tapi saya punya bangkai kepiting rawa binatang buas terpencil yang bisa digunakan untuk transaksi sebagai batu Yuan. Detailnya ada di surat itu. Kembalilah dan perhatikan baik-baik. Saat dia mengatakan itu, sambaran petir kecil melayang, mendarat di tangan Fang Zheng. Itu adalah derek kertas listrik gu. Derek kertas listrik gu ini telah disempurnakan oleh Fang Yuan untuk digunakan sendiri. Isinya adalah cacing gu yang diinginkan Fang Yuan, segala macam bahan, serta darah, daging, tulang, karapas kepiting rawa, dan lain sebagainya. Fang Zheng mengangkat kepalanya, dan hendak berbicara ketika pemandangan di depannya berubah, dia dipindahkan lagi. Periksa, apakah ada yang salah? Setelah Fang Zheng pergi, Fang Yuan tidak santai, dan menginstruksikan roh tanah. Tanah yang diberkati tidak bisa memenjarakan gu abadi. Fang Yuan tidak bertemu Fang Zheng secara pribadi, karena dia khawatir ada gu abadi yang tersembunyi di dalam dirinya. Krenget adalah klan besar, mereka tidak akan kekurangan imortal gu. Meskipun bukaan Fang Zheng tidak dapat menampung gu abadi, dan dapat dengan mudah membocorkan aura gu abadi. Namun dunia gu master penuh dengan hal-hal aneh. Ada banyak metode untuk menyembunyikan aura gu abadi. Fang Yuan harus waspada terhadap hal ini. Roh tanah memeriksanya beberapa kali, dan setelah memastikan tidak ada masalah, Fang Yuan santai. Saya melewati bencana duniawi. Apakah ini dianggap sebagai berkah tersembunyi? Fang Yuan menyipitkan mata, mempertimbangkan situasinya. Situasi di depannya, itu jauh lebih menguntungkan dari yang dia duga. Untuk menelan tanah yang diberkat Ihu Imortal, krenget sebenarnya melindungi musuh mereka, Fang Yuan. Keberanian seperti itu, seperti yang diharapkan dari salah satu dari sepuluh sekte besar di benua tengah. Semuanya didasarkan pada keuntungan, musuh, teman, semuanya dibangun di atas landasan ini. Dengan kata lain, inilah yang disebut tampilan gambaran besar. Di bawah batasan sistem, di bawah persyaratan tampilan gambaran besar, bahkan jika Fang Zheng membencinya, lalu kenapa? Bukankah dia masih dengan patuh bernegosiasi dengannya? Begitu mereka menyadari bahwa mereka tidak bisa mengendalikan saya, mereka akan kehilangan segalanya jika menyerang dengan paksa, jadi gerbang derek akan datang untuk bernegosiasi dan berdagang. Bahkan jika mereka mengetahuinya, mereka tidak akan mengatakan apapun tentang kolusi, faksi benar dan iblis. Karena krenget telah mengakui bahwa saya adalah murid mereka. Ini adalah rencana yang cermat. Tapi inilah yang aku butuhkan. Sekalipun identitas murid ini palsu, itu sudah cukup untuk mengintimidasi kekuatan lain. Melihat surat-surat Jian Yiseng dan Feng Jis, saya akan tahu betapa berharganya identitas ini. Pikir Fang Yuan, dia tidak mempermasalahkan identitas ini. Intinya, dia masih seorang penggarap jalur iblis, dia masih manusia, dia masih bisa melakukan sesuatu dengan bebas, tidak ada yang bisa membatasinya. Namun pada saat yang sama, dia dapat menukar sumber daya lain yang dia perlukan. Ayo, aku masih ingin pergi ke tanah terberkati Langia dan merebut Gu surga penghubung. Sekarang saya memiliki krenget untuk berdagang, saya tidak perlu melakukannya. Tapi krenget tidak akan membiarkanku pergi setelah aku merebut tanah yang diberkati Hu Imortal. Bernegosiasi sekarang karena mereka takut kepada saya, tidak ada pilihan. Saya tidak bisa gegabuh dan memberi mereka kesempatan. Fang Yuan memperingatkan dirinya sendiri, sedangkan saudaranya Fang Zheng, dia adalah orang kedua. Membunuhnya paling banyak akan meningkatkan bakatnya dengan menggunakan tengkorak darah Gu. Namun kerugiannya adalah dia akan menjadi musuh krenget dan menempatkan dirinya dalam situasi berbahaya. Membunuh saudaranya sendiri, ini adalah tindakan iblis murni. Jika orang luar mengetahuinya, mereka akan berpikir bahwa Fang Yuan telah mengkhianati krenget. Pada saat itu, 10 sekte besar dan jalur iblis yang tak terhitung jumlahnya, Hu Imortals akan mengarahkan pandangan serakah mereka ke tanah terberkati Hu Imortal. Tidak ada tembok yang tidak bisa ditembus di dunia ini, begitu masalah ini terungkap, bahkan jika krenget ingin mengadakan pertunjukan, mereka tidak akan bisa melakukannya. Dalam situasi Fang Yuan saat ini, meningkatkan bakatnya adalah hal yang kedua. Tidak peduli seberapa besar dia meningkatkan bakatnya, dia membutuhkan sumber daya untuk mengolahnya. 426. He Feng Yang dengan hati-hati melihat surat padat yang berkedip-kedip. Fang Yuan hanya menginginkan tiga hal, batu Yuan, cacing Gu, dan material. 5 juta Yuan batu, tentu, belum lagi 5 juta, 10 juta atau 50 juta pun sudah cukup. He Feng Yang mencibir. Di tingkat Gu Immortals, esensi abadi adalah yang paling penting. Mereka bisa mendapatkan batu Yuan sebanyak yang mereka inginkan, mereka tidak peduli. Oh, dan 5 telur musim semi-gu. He Feng Yang sedikit terkejut. Spring Egg Gu adalah Gu peringkat 5, tampak seperti telur angsa putih dan diperoleh dengan membunuh Eggman tertentu. Jika telur mata air Gu ditanam jauh di bawah tanah, maka akan terbentuk mata air purba. Ini berarti mata air roh dapat ditumbuhkan. Setiap telur musim semi-gu melambangkan mata air roh berskala kecil. Setiap mata air roh skala kecil, dari saat terbentuk hingga menghilang, dapat menghasilkan setidaknya 100 juta Yuan batu. Namun nilai telur musim semi-gu jauh lebih tinggi daripada batu 100 juta Yuan. Para dewa abadi sering membelinya dan menanamnya di tanah terberkati mereka untuk membentuk mata air roh yang dapat memberi makan semua makhluk hidup. Dengan sumber semangat yang cukup, energi purba di tanah yang diberkati akan lebih padat dan bermanfaat untuk memelihara dan memperkuat cacing gu. Sebaliknya, tanpa mata air roh, energi purba di tanah yang diberkati akan terdilusi oleh esensi abadi dan diproduksi. Dalam arti tertentu, mata air roh dapat menyimpan esensi abadi. Tidak kusangka bahwa Fang Yuan, seorang manusia biasa, juga mengetahui pentingnya Gu Spring Egg. Tapi persediaan Gu ini terbatas bahkan untuk dewa Gu, bagaimana kami bisa memberi Anda lima sekaligus. Tiga kurang lebih cukup, tanah terberkat ihu imortal Anda cepat atau lambat akan menjadi milik gerbang derek kami. He Feng Yang mengalihkan pandangannya dan melihat isi di bawah. Di bawah ini, Fang Yuan mencantumkan banyak cacing gu. Untuk apa dia menginginkan begitu banyak cacing gu tingkat rendah? He Feng Yang bingung. Jika Fang Yuan menginginkan cacing gu peringkat lima berkualitas tinggi, atau cacing langka dan kuat, biarlah. Tapi yang ingin dia perdagangkan adalah cacing gu peringkat dua dan peringkat tiga. Meski ada peringkat empat, jumlah mereka sedikit. Huff, aku mengerti. Kewaspadaan anak ini sangat kuat. Dia takut jika dia langsung meminta gu peringkat lima, kami akan merusak cacing gu, jadi dia berencana untuk menyempurnakan gu itu sendiri. Proses penyempurnaan gu harus tepat dan teliti, jika ada cacing gu yang dirusak, maka seluruh proses penyempurnaan akan hancur. Sebaliknya, cacing gu yang berhasil dimurnikan semuanya aman dan bersih. He Feng Yang tiba-tiba merasa sedikit gelisah. Ternyata dia memang punya rencana seperti itu. Sekarang setelah dia melihat ini, dia mengerti bahwa rencana ini telah gagal bahkan sebelum dapat dilaksanakan. Anak ini tidak mudah untuk dihadapi. Tapi bagaimana dia tahu begitu banyak resep penyempurnaan gu? Sepertinya latar belakangnya tidak sederhana. He Feng Yang diam-diam terkejut. Tapi setelah dipikir-pikir, dia tersenyum lagi. Fang Yuan ini, Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Apakah gu begitu mudah untuk disempurnakan? Setiap penyempurnaan gu merupakan investasi yang sangat besar. Semakin tinggi pangkat gu, semakin tinggi tingkat kegagalannya dan semakin besar pula kerugiannya. Berapa usiamu? Pemurnian gu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan bakat. Yang terpenting adalah akumulasi pengalaman. He Feng Yang tidak mengetahui latar belakang Fang Yuan. Dia juga tidak tahu bahwa gu perjalanan abadi yang diperbaiki disempurnakan oleh Fang Yuan. Jika dia mengetahuinya, dia tidak akan bisa tertawa. He Feng Yang terus membaca. Oh, di antaranya, dia juga meminta relik gu. 1. Peninggalan emas kuning gu. 3. Peninggalan kristal ungu gu. Tatapan He Feng Yang berhenti, mengetahui apa yang direncanakan Fang Yuan. Fang Yuan memiliki budidaya tingkat 4 tingkat atas. Hal ini sudah diketahui oleh Dewa Gu dari 10 Sekte, dan ini bukan rahasia. Fang Yuan menggunakan peninggalan emas kuning gu. Itu adalah tahap puncak peringkat 4. Setelah naik ke peringkat 5 tahap awal, dia bisa menggunakan 3 peninggalan kristal ungu fu untuk melompat ke peringkat 5 tahap puncak. Cran Gate adalah salah satu dari 10 Sekte besar di Benua Tengah, yang memiliki bisnis besar. Mereka secara alami memiliki peninggalan gu ini. Setiap tahun, akan ada murid dan tetua yang secara tak terduga mendapatkan relik gu dan menawarkannya kepada Sekte dengan imbalan poin kontribusi. Dan Sekte tersebut juga akan memberikan gu peninggalan perunggu hingga kristal ungu. Sebagai imbalan atas misi Sekte tersebut, mereka akan diberikan. He Feng Yang bisa mengeluarkan gu peninggalan ini, tapi membiarkan Fang Yuan naik ke peringkat 5 begitu cepat tidak sejalan dengan keuntungan Cran Gate. He he he, kali ini aku akan menukarkan gu peninggalan kristal ungu terlebih dahulu agar Fang Yuan ini mengidamkannya. Peninggalan gu inilah yang paling dia inginkan, aku harus menghentikannya dan memaksanya menukar nyali gu. He Feng Yang terus membaca, selain cacing gu, ada beberapa bahan. Sebagian besar materi ini sangat umum. Ada beberapa bahan penyempurnaan gu yang langka, tetapi jumlahnya tidak banyak. Sepertinya anak ini telah memutuskan untuk menyempurnakan gu. He f, sempurnakan, sempurnakan. Tetapi mengapa dia menginginkan Empedu Bango Bintang, Batu Katak, Anggur Kenaikan, dan sebagainya, bahan-bahan yang sangat tidak biasa ini. Hanya ada sedikit resep yang dapat digunakan untuk bahan-bahan ini, beberapa di antaranya sama berharganya dengan bagian-bagian dari binatang buas yang terpencil. Bahkan He Feng Yang harus mengeluarkan banyak usaha untuk mendapatkan barang-barang ini. Tidak peduli apakah anak ini sengaja membuatku bingung, atau mencoba mengalihkan perhatianku, atau memurnikan cacing gu yang langka. Saya tidak bisa memberinya semua materi ini sekaligus. Dengan membuatnya cemas, dia akan bisa mengetahui niat sebenarnya. Hem, kali ini aku akan memberinya sebotol anggur kenaikan. Anggur kenaikan ini adalah anggur kualitas terbaik, diseduh oleh Tetua Tertinggi Ketiga Gerbang Derek. He Feng Yang lah yang bergabung dengan Tetua Tertinggi Ketiga lebih dari seratus tahun yang lalu. Selama perjamuan, Tetua Tertinggi Ketiga sedang dalam suasana hati yang baik, dan menghadiahinya tiga botol anggur kenaikan. Tetua Tertinggi Ketiga suka minum anggur, itu adalah salah satu kesenangan hidup. Tapi He Feng Yang tidak menyukainya, anggur kenaikan adalah yang paling tidak berharga baginya. Di akhir surat, He Feng Yang melihat bagian dari kepiting rawa binatang terpencil. Dia mengjilat bibirnya. Ini adalah binatang buas terpencil, eksistensi yang sebanding dengan Gu Immortals. Begitu banyak mayat binatang buas yang terpencil, nampaknya bencana duniawi ini adalah bencana binatang buas yang terpencil. Keberuntungan Fang Yuan anak ini sungguh bagus, dia menggunakan gunung danghun untuk membunuh jiwa kepiting rawa, dan mendapatkan bangkai kepiting rawa yang lengkap. He Feng Yang hanya perlu beberapa saat untuk menebak situasi bencana duniawi. Kepiting rawa ini bisa dimakan seluruhnya, tapi apakah Fang Yuan menanyakan ada manusia batu di surat ini? Apakah karena dia tidak tahu tentang rockman dan pengetahuannya terbatas? Atau karena kelompok yang merantau ke sana masih hidup? Informasi yang ada terlalu sedikit. Bagaimana situasi di tanah terberkat Ihu Immortal? Bagaimana Fang Yuan mendapatkan gu perjalanan abadi yang tetap, dan siapa yang berada di belakangnya? He Feng Yang tidak mengetahui pertanyaan-pertanyaan ini. Benua Tengah, Perbatasan Selatan, Dataran Utara, Gurun Barat, dan Laut Timur, kelima wilayah ini berdiri sendiri. Masing-masing memiliki hambatannya sendiri, dan sangat luas. Kranget bahkan tidak memiliki kendali penuh atas Benua Tengah, belum lagi memperluas tentakelnya ke berbagai wilayah Perbatasan Selatan. Namun, sejak Fang Yuan merebut warisan abadi Hu, Gerbang Derek telah mengirim para tetua ke Perbatasan Selatan untuk menyelidikinya. Beberapa hari kemudian. Kita sudah sampai, ayo tanam mata air roh di sini. Di padang rumput, Fang Yuan berhenti dan berkata kepada Little Hu Immortal yang mengikuti di belakangnya. Little Hu Immortal menganggupkan kepala kecilnya. Dia melambaikan tangannya dan telur musim semi-gu terbang keluar. Telur musim semi-gu mendarat di tanah dan mengebor jauh ke dalam tanah. Dalam sekejap, Fang Yuan merasakan tanah bergetar dan suara air mengalir. Suaranya menjadi semakin keras. Selanjutnya, dengan keras, mata air menyembur keluar dari tanah, mencapai ketinggian 20 hingga 30 kaki. Mata air itu berwarna putih susu, uap airnya hilang. Setelah beberapa saat, Fang Yuan bisa merasakan kipurba di udara. Itu menjadi sangat padat. Kipurba adalah sumber ki semua makhluk hidup, semakin melimpah kipurba, semakin subur tanahnya, dan semakin subur tumbuh-tumbuhannya. Semakin makmur kelompok binatang, semakin banyak keuntungan yang didapat para manusia batu. Fang Yuan menganggup puas. Transaksi dengan kren get berhasil. Fang Yuan menjual semua bangkai kepiting rawa. Pada saat yang sama, dia memperoleh sebagian besar barang yang dia inginkan. Di antara mereka, ada tiga telur pegas Gu. Telur musim semi Gu ini berada di peringkat 5. Itu peringkat 5 dan hanya bisa digunakan sekali, berubah menjadi mata air roh kecil. Mengaktifkannya membutuhkan esensi purba guru Gu yang tinggi. Setidaknya Master Gu peringkat 5 tingkat atas harus mengeluarkan seluruh esensi purba mereka agar berhasil mengaktifkannya. Fang Yuan hanya memiliki budidaya tingkat 4 tingkat atas, dia tidak bisa mengaktifkan telur musim semi Gu. Tapi untungnya, dia memiliki roh tanah Little Hu imortal sebagai penolong Fang Yuan. Ketiga telur musim semi Gu ini dikuburkan oleh Fang Yuan di dekat kampung halaman suku Rokman. Setelah bencana duniawi ke-6, kelompok rubah di tanah yang diberkati abadi hu jumlahnya sangat sedikit dan tidak layak untuk dipelihara. Fang Yuan menaruh seluruh perhatiannya pada suku Rokman. Sekarang, hanya tersisa beberapa ratus manusia batu, mereka bahkan lebih langka daripada rubah. Namun dengan gunung Danghun dan ketiga mata air roh ini, suku manusia batu akan tumbuh lebih kuat dengan cepat. Hehehe, Tuan, ini bagus. Dengan tiga mata air roh ini, pengeluaran esensi abadi anggur hijau akan berkurang. Hu Immortal kecil tersenyum bahagia saat dia melihat mata air yang menyembur ke langit. Ketiga mata air roh ini dapat menghasilkan setidaknya 300 juta yuan batu, dan dapat bertahan selama 50 hingga 60 tahun. Namun untuk seluruh negeri yang diberkati, itu masih jauh dari cukup. Bahkan bagian selatan dari tanah yang diberkati pun masih kurang. Kata Henry Fang. Mata air roh dibagi menjadi kecil, sedang, dan besar. Mata air roh kecil dapat bertahan selama 50 hingga 60 tahun, mata air roh sedang dapat bertahan selama lebih dari 100 tahun, dan mata air roh besar dapat bertahan selama ratusan tahun. Mata air yang memancar mendorong tanah di sekitarnya menjauh, dan mulut mata air perlahan-lahan melebar. Momentum mata air tersebut kurang kuat, dan ketinggiannya perlahan menurun. Setelah 4 hingga 5 hari, mulut mata air akan resmi terbentuk, dan mata air tersebut akan mengalir, membasahi tanah di sekitarnya. Dalam beberapa bulan ke depan, energi purba yang padat akan mengembun menjadi kumpulan pertama batu yuan. Ayo pergi, ayo kembali dulu. Suku Rokman di sana pasti sangat gembira. Fang Yuan memerintahkan roh tanah. Saat berikutnya, keduanya berteleportasi ke gunung Danghun. Astaga, banyak sekali batu nyali. Tempat ini berantakan, memang terjadi pertempuran besar. Mungkin laki-laki abadi itu sudah mati. Suku Rokman kita akan mengantarkan hari esok yang gemilang. Keturunan kita tidak akan ada habisnya, pemimpin suku Yan Yong, kita bisa membangun suku Rokman terbesar di dunia. Para tukang batu bersorak dan berteriak, melampiaskan kegembiraan dan kebahagiaan yang mereka rasakan saat ini. Gunung Danghun dipenuhi dengan batu-batuan. Dalam lima langkah, pasti akan ada satu. Para Rokman dengan antusias menghancurkan batu-batu karang, memperkuat jiwa mereka. Banyak manusia batu kecil telah lahir, dan mereka juga sedang memukul batu nyali. Jiwa-jiwa baru dengan cepat tumbuh lebih kuat, memungkinkan mereka mengendalikan lebih banyak batu sebagai tubuh mereka. Awalnya hanya ada beberapa ratus manusia batu yang tersisa, tetapi hanya dalam sehari, populasi mereka bertambah sepuluh kali lipat. Semakin besar jumlah penduduk maka semakin cepat pula pertumbuhannya. Pada pagi kedua, populasi mereka mencapai sepuluh ribu. Pada malam ketiga, mereka mempunyai tiga ratus ribu anggota suku. Semua batu usus di Gunung Danghun juga telah dipanen. Pada hari keempat, Gunung Danghun mulai menunjukkan kehebatannya, para manusia batu hanya bisa dengan enggan pergi, dengan anggun kembali ke rumah mereka. 427. Gurul-gurul-gurul. Di dalam kuali batu besar yang tingginya lima orang, cairan hijau kebiruan terus menggelegak. Semua masuk. Airnya terlihat seperti mendidih, namun sebenarnya dipenuhi dengan udara dingin, bahkan jika seorang rokman memasukkan tangannya ke dalamnya, dia akan langsung berubah menjadi es loli. Fang Yuan berdiri di depan kuali, membagi perhatiannya untuk mengendalikannya sambil mengalahkan Gutua Purba. Dia melakukan banyak tugas, mengaktifkan Gutua Purba saat potongan batu Yuan terbang keluar. Celup, celepuk, celepuk. Batu Yuan jatuh ke dalam kuali, memercikkan air. Penatua Gutua Purba adalah gu penyimpanan peringkat tiga, yang bisa menyimpan paling banyak satu juta Yuan batu. Itu seperti bola kristal, tembus cahaya, awan di dalam bola itu mengembun menjadi awan orang tua. Ada banyak batu Yuan yang disimpan di dalamnya, lelaki tua awan itu tersenyum. Ketika Yuan Xi masih kecil, itu adalah ekspresi menangis. Ketika sejumlah besar batu Yuan dilemparkan ke dalam, senyum lelaki tua awan itu berangsur-angsur menghilang, berubah menjadi ekspresi pare. Fang Yuan telah menggunakan lebih dari 500 ribu batu Yuan dalam penyempurnaan Gu ini. Jika sebelumnya, dia tidak akan mampu membelinya. Tapi sekarang, dia kaya dan mengesankan. Setelah menjual kepiting rawa binatang buas dan membeli banyak, dia masih memiliki sisa 6 juta Yuan batu. Batu Yuan dilemparkan ke dalam, membentuk pusaran air di dalam kuali, menyebabkan cairan berputar dengan cepat. Kuali itu sedikit bergetar. Penyempurnaan Gu berada pada momen krusial, Fang Yuan benar-benar fokus, perhatiannya tidak dapat diganggu lagi. Dahinya segera dipenuhi keringat, dia hanya bisa berseru dengan lembut, roh tanah. Ya, Little Hu Immortal menjawab dengan tajam, dengan cepat melemparkan batangan perak ke dalam kuali. Batangan perak jatuh ke dalam air, menyebabkan pusaran air melambat. Batangan perak akhirnya menenangkan air di dalam kuali, berubah menjadi es batu perak padat. Akhirnya, cairan di dalam kuali benar-benar membeku, kabut perak dalam jumlah besar menyebar. Itu membekukan kuali, bahkan menyebar sejauh lima langkah, mewarnai tanah menjadi perak. Fang Yuan menghela nafas berat, penyempurnaan Gu telah berlangsung selama tiga hari, akhirnya selesai. Bangkit! Es batu perak pecah, cacing Gu terbang keluar. Semua Gu ini berada di peringkat tiga, berbentuk seperti cangkir kecil atau bunga trompet. Telapak tangannya cukup lebar untuk menampung tiga buah Gu. Seluruh tubuh mereka bersinar dengan cahaya perak cemerlang. Digunakan untuk menyimpan cairan, digunakan untuk menyimpan cacing Gu. Little Who Immortal menghitung dengan cermat dan berseri-seri. Dia bertepuk tangan dan berkata dengan penuh semangat, 137, 146, 159. Guru, Anda luar biasa, menyempurnakan 159 peringkat tiga Gu sekaligus. Kita bisa menjualnya dengan banyak uang. Apa sajakah cacing Gu ini? He he, ini semua Gu Silver Light Cup. Saya masih perlu menggunakannya untuk menyempurnakan Gu, jadi saya tidak akan menjualnya. Henry Fang tersenyum. Cahaya perak Gu ini disempurnakan oleh Gu Immortal 380 tahun setelah kehidupan Fang Yuan sebelumnya. Penggabungan berlanjut. Setelah mencapai peringkat 5, itulah Gu Fang Yuan yang dibutuhkan. Tentu saja tidak mungkin menjualnya sekarang. Akhir-akhir ini, aku telah menggunakannya Ligu dalam jumlah besar untuk memperkuat jiwaku hingga 52 kali lipat dari orang normal. Itu sebabnya dia tidak terlalu lelah. Fang Yuan sangat puas dengan hasil penyempurnaan Gu ini. Manfaat memperkuat landasan jiwa mulai terlihat. Jika He Feng yang melihat ini, dia tidak akan berani meremehkan Fang Yuan. Pencapaian kehalusan Gu Fang Yuan, itu sudah jauh lebih tinggi darinya. Namun kepalanya masih sedikit pusing. Setiap kali dia memurnikan Gu, jiwanya akan terbebani. Belum lagi penyempurnaan Gu berskala besar yang dilakukan Fang Yuan. Jika sebelumnya, Fang Yuan hanya bisa istirahat dan tidur untuk memulihkan jiwanya. Tapi sekarang, dia punya metode yang lebih baik. Roh tanah, kuali ini sudah tidak berguna, singkirkan saja. Saya akan berjalan-jalan di luar. Ya Tuan, Little Hu Immortal segera mulai bekerja. Tiga sampai empat hari telah berlalu, sejumlah besar batu nisan kembali mengembun di gunung Danghun. Fang Yuan dengan santai menginjak beberapa bagian, dan nyali terbang Gu segera memulihkan jiwanya dan bahkan sedikit memperkuatnya. Fang Yuan segera merasa kepalanya tidak lagi pusing, dan pikirannya secepat kilat. Ia tertawa terbahak-bahak, Gu nyali ini memang merupakan Gu yang legendaris, pengaruhnya luar biasa. Saya mungkin juga memperkuat jiwa saya sampai batasnya hari ini. 68 kali, Fang Yuan merasa segar, dan gerakannya ringan dan cepat. 77 kali, pikiran Fang Yuan bagaikan kilat, setiap pikiran berkelebat bagaikan percikan api. 85 kali, kekuatan jiwa Fang Yuan telah melampaui batas tubuhnya. 92 kali, Fang Yuan jelas bisa merasakan jiwanya. Dalam pengertiannya, jiwanya berwarna putih ke abu-abuan, dan penampilannya tidak berbeda dengan Fang Yuan, hanya saja ia sangat kuat, dengan otot menonjol dan tubuh seperti beruang atau harimau. Meskipun tubuh Fang Yuan kuat, ia hanya memiliki punggung serigala dan pinggang lebah. Jiwanya tersimpan di dalam tubuh ini, dan ada perasaan tertekan. Apakah dia sudah mencapai batasnya? 93 kali, Fang Yuan menyimpan gu nyali lainnya, dan jiwanya kembali diperkuat. Kali ini, Fang Yuan merasakan perasaan riang dan nyaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kenikmatan seperti ini 100 kali lebih baik daripada mengonsumsi narkoba, mencicipi makanan lesat, atau bahkan berhubungan intim. Bahkan pria tangguh seperti Fang Yuan tidak bisa menahan rangan kenikmatan. Kenyamanan dan mabuk yang tak terlukiskan membuat seseorang lupa untuk kembali, dan menikmati cita rasa yang tak ada habisnya. Cahaya dingin melintas di mata Fang Yuan, tapi hatinya waspada. Dia menghancurkan batu nisan itu lagi, dan jiwanya menjadi lebih kuat lagi. Kali ini, perasaan nyaman beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. 97 kali, 98 kali, 99 kali. Perasaan nyaman yang datang dari lubuk jiwanya begitu kuat hingga seluruh tubuh Fang Yuan gemetar, otot dan tulangnya mati rasa, dan perasaan itu tak terlukiskan. 100 kali. Keracunan hebat itu seperti badai, dan Fang Yuan hampir pingsan. Ini batasnya, aku tidak bisa menggunakannya ligu lagi. Fang Yuan menggigit ujung lidahnya, dan menggunakan rasa sakit itu untuk membuat dirinya tetap terjaga, dan tidak tenggelam di dalamnya. Orang-orang biasa hanya dapat meningkatkan jiwa mereka 100 kali lipat, dan itu umumnya dikenal sebagai jiwa 100 orang. Ini juga merupakan batas hidup dan mati. Jika jiwa diperkuat meski sedikit, seluruh jiwa akan meledak dengan suara keras. Ini seperti makan terlalu banyak dan menyebabkan perut pecah. Tapi ledakan jiwa jauh lebih serius daripada perut kembung. Jiwa akan menghilang sepenuhnya, langsung hancur, dan setelah disimpan untuk jangka waktu tertentu, perlahan-lahan akan membusuk menjadi tulang putih. Jika Fang Yuan tenggelam dalam perasaan menyenangkan itu, dia mau tidak mau menggunakannya ligu yang lain. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengaktifkan Autum Cicada, dan langsung mati, menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Sayang sekali saya tidak memiliki lembah luopo. Di lembah luopo, ada kabut kebingungan yang bisa membuat jiwa lepas. Ada juga angin luopo yang bisa memotong jiwa. Ketika jiwa disiksa seperti ini, ia akan menjadi semakin kental dan halus. Fang Yuan menghela nafas dalam hatinya. Penguatan jiwa hanya merupakan keuntungan dari segi kuantitas. Itu harus dimurnikan dan dipadatkan, itulah keunggulan kualitasnya. Di dunia ini, ada banyak Master Gu yang berfokus pada pengembangan jiwa, dan mereka secara kolektif disebut Master Gu Jalur Jiwa. Jalur jiwa dan jalur kekuatan sama-sama terkenal, keduanya juga merupakan kejayaan era Purbakala. Hanya saja jalur kekuatan sudah menurun saat ini, namun jalur jiwa belum menurun, masih menjadi jalur utama di era saat ini. Master Gu yang menciptakan jalur jiwa. Sepanjang sejarah dunia, dia sangat terkenal. Dia adalah Yang Mulia Iblis, Jiwa Spektral. Gu Immortal peringkat sembilan yang memandang rendah alam semesta dan mengabaikan semua makhluk hidup, dia benar-benar tak terkalahkan di dunia, sebuah legenda yang mendominasi seluruh era. Pada saat yang sama, dia juga merupakan Gu Immortal peringkat sembilan dengan niat membunuh terbesar. Di antara semua Yang Mulia Abadi dan Yang Mulia Iblis, dia membunuh paling banyak orang. Di masa kegelapannya, dia memperlakukan lima wilayah sebagai rumah jagalnya, semua makhluk hidup diam, dia bisa membantai mereka sesuka hatinya. Mereka tidak berdaya untuk melawan. Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral pernah berkata, di dunia yang luas ini, Gunung Danghun adalah pilihan terbaik untuk memperkuat jiwa, dan Lembah Luopo adalah pilihan terbaik untuk memurnikan jiwa. Jika seseorang dapat memperoleh gunung dan lembah, mereka pasti akan mencapai kesuksesan besar dalam jalur jiwa. Mereka akan dapat menjelajahi dunia tanpa hambatan. Oleh karena itu, Gunung Danghun dan Lembah Luopo adalah para kultifator Gu Jalur Jiwa. Dua tanah suci yang sama kuatnya. Fang Yuan sangat beruntung mendapatkan Gunung Danghun, ini merupakan manfaat besar dari kelahirannya kembali. Namun kemungkinan mendapatkan Lembah Luopo sangat kecil, dia bahkan tidak tahu di mana letak Lembah Luopo. Namun, meskipun aku tidak memiliki Lembah Luopo, aku bisa menggunakan cacing Gu Jalur Jiwa lainnya untuk menggantikannya. Gu Jiwa Ilahi, Gu Jiwa Naga, Gu Jiwa Es, Jiwa Impian Gu, Jiwa Bulan Gu, Jiwa Umum Gu, Jiwa Kebencian Gu, Jiwa Puisi Gu, dan lainnya dapat memurnikan jiwaku, memungkinkanku untuk terus memperkuat jiwaku dan menerobos ratusan manusia jiwa menjadi seribu jiwa manusia, atau bahkan sepuluh ribu jiwa manusia. Dia tidak bisa menggunakan krenget untuk mendapatkan cacing Gu ini. Jika krenget merusak cacing Gu yang berdampak langsung pada jiwa, itu akan terlalu berbahaya. Namun Fang Yuan hanya tahu sedikit tentang resep penyempurnaan cacing Gu ini. Yang terpenting, dia belum mempertimbangkan cacing Gu mana yang paling cocok untuknya. Untuk saat ini, seratus jiwa sudah cukup untuk menghadapi situasi ini, aku harus fokus pada cara menukar manusia batu. Pikiran Fang Yuan mengembara beberapa saat sebelum kembali sadar. Kepiting rawa binatang buas terpencil telah terjual, namun Fang Yuan tidak berniat menjual batu isi perutnya untuk transaksi berikut. Menjual batu-batuan itu akan memperkuat krenget, ini bukanlah sesuatu yang ingin dia lihat. Di hari-hari berikutnya, Fang Yuan terus menyempurnakan Gu dan membersihkan celahnya. Waktu satu bulan berlalu dengan cepat. Karena bantuan cacing minuman keras sembilan mata, Fang Yuan berhasil naik ke peringkat empat tahap puncak. Pada saat yang sama, dia memurnikan 155 cangkir emas Gu. Cangkir emas Gu dan cangkir perak Gu tidak jauh berbeda, keduanya merupakan Gu peringkat tiga yang digunakan untuk menyimpan cairan. Selanjutnya, dia menggunakan cangkir emas Gu dan cangkir perak Gu untuk dimurnikan bersama. Setelah menghabiskan tujuh hari enam malam, dengan keberuntungan, dia akhirnya memperoleh tiga piala emas peringkat empat dan piala perak Gu. Dia meletakkan karyanya dan memandang suku Rokman, berhari-hari telah berlalu, suku Rokman seharusnya berpisah. Sebagian besar hidup manusia batu dihabiskan untuk tidur. Biasanya, ketika seorang Rokman berusia hampir 300 tahun, jiwa mereka akan terakumulasi sampai batas tertentu dan mereka akan mampu menghasilkan keturunan. Setelah itu, setiap 200 tahun, akan dihasilkan seorang Rokman muda. Jika tidak ada yang salah, ketika seorang Rokman hidup sampai usia seribu tahun dan meninggal karena usia tua, dia akan memiliki empat keturunan. Namun karena adanya batu usus, populasi suku Rokman meningkat pesat, dari beberapa ratus menjadi lebih dari 300 ribu. Peningkatan populasi yang pesat menyebabkan konflik internal para Rokman semakin meningkat, semakin intensif dan meletus. Struktur sosial para Rokman sangat longgar, mereka hanya dapat memorganisir paling banyak 100 ribu orang. Benar saja, setelah kudeta, suku Rokman terpecah menjadi tiga, masing-masing suku memiliki rata-rata 100 ribu orang, masing-masing dengan mata air roh sebagai pusatnya, dan menetap. Fang Yuan mengeluarkan perbudakan Gu yang baru disempurnakan dan memberikannya kepada roh tanah Hu Immortal kecil. Perbudakan Gu, dari peringkat satu ke peringkat lima, Fang Yuan menyempurnakan semua perbudakan Gu peringkat tiga, itu sudah cukup untuk mengendalikan suku Rokman. Little Hu Immortal memindahkan perbudakan Gu sejauh 10 ribu li dan langsung menggunakannya pada manusia batu yang penting. Bagaimana jiwa manusia batu bisa menandingi jiwa 100 manusia Fang Yuan, mereka dengan mudah diperbudak. Dalam sekejap, Fang Yuan mengendalikan tiga pemimpin suku Rokman, termasuk Yan Yong, serta lebih dari 10 tetua Rokman. Sekaligus, 300 ribu manusia batu berada di bawah kendalinya. Mengubah tangan menjadi hujan, gerakan ini sudah memiliki jejak keanggunan Gu Immortal. 428 Bukan menjual goodstone-ness, tapi Rokman. He Feng yang melihat surat di tangannya dengan ekspresi gelap. Di tanah terberkat Ihu Immortal, gunyali Gunung Danghun adalah hal yang paling dibutuhkan oleh Krenget. Begitu mereka memiliki keberanian Gu untuk meningkatkan landasan jiwa mereka, kekuatan semua murid gerbang Derek akan meningkat 30%. Apalagi batu usus tidak bisa keluar dari Gunung Danghun, hanya bisa ditambang di tempat. Dengan cara ini, dengan menggunakan alasan ini, murid-murid Krenget dapat memasuki tanah terberkat Ihu Immortal. Seiring berjalannya waktu, kewaspadaan Fang Yuan secara bertahap akan berkurang, dan akan lebih mudah bagi Krenget untuk secara diam-diam mengutak atiknya. Tapi Fang Yuan menolak menjual batu usus apapun yang terjadi. He Feng yang muram, sejak kapan aku, seorang dewa agung, harus diganggu oleh pencuri fana. Dia mengertakkan gigi sambil berpikir, wajah mudanya yang tampan sekarang agak berubah. Dia memiliki kekuatan bertarung, tapi dia tidak bisa menggunakannya. Fang Yuan terkurung di tanah terberkat Ihu Immortal seperti Kura-Kura, dan dengan gu perjalanan abadi yang tetap, dia bisa pergi kapan saja. He Feng Yang, dan bahkan seluruh gerbang Bangau, takut menyakitinya, dan tidak berani menyentuhnya untuk saat ini. Tampaknya para rockman yang dipindahkan Ihu Immortal saat itu masih hidup. Tapi, pencuri Fang Yuan ini menjual begitu banyak rockman sekaligus, berapa banyak nyali yang dia gunakan untuk mengasuh mereka. Memikirkan hal ini, He Feng Yang merasakan jantungnya berdarah. Beberapa bulan telah berlalu sejak transaksi terakhir. Waktu di tanah yang diberkati abadi Ihu telah diperpanjang lima kali lipat. Itu hanya sekitar satu tahun. Fang Yuan mengasuh begitu banyak rockman muda dan kuat. Jika dia memberikan gu nyali ini ke Krenget untuk membina murid-muridnya, seberapa baguskah itu. Tapi bajingan Fang Yuan ini lebih suka mengasuh para rockman daripada membiarkan Ihu Immortal Krensek menggunakannya. Hatinya bisa hancur, dia bisa hancur. Yang membuat He Feng Yang marah bukan hanya ini. Lebih penting, dia masih marah pada dirinya sendiri. Fang Yuan menjual begitu banyak rockman, bahkan jika dia adalah seorang gu imortal, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terharu. Di tanah yang diberkati, jika ada cukup banyak manusia batu, Dewa Gu dapat melakukan penggalian di bawah tanah dan mengekstraksi sumber daya bawah tanah dalam jumlah besar. Segala jenis logam, permata, biji, serta cacinggu, makhluk bawah tanah, dan sebagainya, mengalir deras tanpa henti. Selain daripada itu, jika ada lebih banyak manusia batu, mereka akan mampu membangun kota bawah tanah. Hal ini secara tidak langsung akan memperluas ruang tanah yang diberkahi. Tidak ada kekuatan di tanah yang diberkati, sumber daya yang digaligu imortal sebagian besar berasal dari permukaan. Ini hanyalah permukaan datar. Namun, dengan tambahan manusia batu, mereka bahkan bisa menggunakan bawah tanah. Manfaatnya pasti berlipat ganda. Dan di pasaran, pasokan budak batu tidak dapat memenuhi permintaan. Manusia batu menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk tidur. Manusia batu biasa akan mati pada usia seribu tahun. Dalam hidupnya, ia hanya mampu menghasilkan empat keturunan. Jika dia menggunakan cacinggu jalur jiwa untuk memperkuat jiwa manusia batu. Bukan tidak mungkin, banyak dewa gu yang telah mencoba tetapi tidak pernah berhasil. Hanya ada satu alasan, itulah biayanya. Nilai cacinggu jalur jiwa jauh lebih tinggi daripada seorang rockman. Kecuali ada beberapa dewa gu yang memiliki kebutuhan khusus terhadap manusia batu, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Di dunia ini, hanya Fang Yuan yang menguasai gunung Danghun yang bisa melakukan ini. Dia bisa membesarkan begitu banyak rockman tanpa hambatan. Dan dalam transaksi ini, harga yang diberikan Fang Yuan dalam surat tersebut. Itu juga sedikit menggerakkan He Feng Yang. Bahkan jika krenge tidak menggunakannya sendiri, dia bisa menjualnya untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi meskipun ada tawar-menawar dalam transaksi ini, He Feng Yang tetap tidak senang. Dia tahu bahwa ini adalah umpan yang dilontarkan Fang Yuan. Dia tidak takut kamu tidak akan tergerak, dia tidak takut kamu tidak akan memakannya. Dan seperti yang diharapkan Fang Yuan, He Feng Yang dipindahkan, gerbang derek juga akan dipindahkan, dan dewa gu lainnya juga akan dipindahkan. Perdagangan budak rockman akan populer setidaknya selama 100 tahun. Fang Yuan, pencuri tercela ini, dia benar-benar licik. Tetapi dengan kumpulan manusia batu ini, tetua tertinggi pertama, tetua tertinggi kedua, dan tetua tertinggi ketiga dapat melihat hasilnya. Itu juga bisa membuat Lei Tan menutup mulutnya. Dan akhirnya aku bisa menghela nafas lega. He Feng Yang menarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan menenangkan hatinya. Ia memicinkan matanya, dan bibirnya membentuk senyuman dingin. Tapi Fang Yuan, jangan terlalu sombong. Karena kamu tidak ingin menjual nyali gu, aku juga tidak akan menjual peninggalan gu. Apakah kamu tidak ingin peninggalan emas kuning gu dan peninggalan kristal ungu gu? Mustahil. Fang Yuan sedang berbaring di kursi, melihat jawaban Cranget. Karena bayangan petir pesona biru masih menjaga gunung Tianti, Hu Immortal kecil tidak berani membuka pintu masuk tanah yang diberkati, jadi Cranget menggunakan pedang terbang huruf gu. Fang Yuan melihatnya, dan melihat isinya. Surat He Feng Yang, selain menyetujui transaksi tersebut, dia juga dengan jelas menyatakan, dia ingin menukar nyali gu. Demi nyali gu, dia bisa menjual peninggalan gu. Dia bahkan secara pribadi dapat membantunya melewati bencana duniawi ke-7. Fang Yuan tertawa dingin. Membiarkan He Feng Yang memasuki tanah terberkat ihu Immortal jauh lebih berbahaya daripada bencana duniawi. Itu tidak mungkin. Sedangkan untuk memblokir relik gu, bisakah itu memblokir jalur hidup Fang Yuan? Rencana yang menggelikan. Aku pasti tidak akan menukar nyali gu, tapi aku bisa menjual manusia batu itu, dan di saat yang sama, aku tidak takut gerbang bangau tidak akan dipindahkan. Tapi mulai sekarang, saya tidak bisa selalu bertransaksi dengan Immortal Krensek, saya perlu memperluas. Fang Yuan merenung. Dengan pengalamannya selama 500 tahun di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan tahu bahwa harga jualnya sedikit lebih rendah daripada pasar gu Imortal. Krenget pasti akan mendapat untung dari transaksi ini. Tapi ini juga merupakan pengaturan yang disengaja oleh Fang Yuan. Saat ini, dia membutuhkan identitas murid Krenget, dan juga perlu menstabilkan dan melindungi hubungan yang lemah dan palsu ini. Dengan keuntungan ini, tekanan pada He Feng Yang telah meredah. Dia ingin perlahan-lahan merencanakan tanah berkahku, dan aku juga membutuhkan ini, perlahan-lahan. Ketika saya menjadi gu Imortal di masa depan, apakah saya masih takut dengan sikap Krenget? Fang Yuan tersenyum ringan. Dia melihat surat itu lagi. Di akhir surat, He Feng Yang telah menetapkan waktu, meminta Fang Yuan untuk membuka pintu dan mengirimkan gu lubang bumi. Skala transaksi ini sangat besar, Fang Yuan ingin menjual 60 ribu rockmen. Namun manusia batu ini tidak bisa keluar melalui pintu tanah yang diberkati. Saat ini, bayangan petir pesona biru itu masih berkeliaran di sekitar gunung Tianti. Jika pintunya terbuka dan masuk lagi, Fang Yuan akan mendapat masalah besar. Dalam situasi ini, dia harus menggunakan gu lubang bumi. Gu ini adalah gu peringkat 5, ada dua di antaranya, seorang ibu gu dan seorang anak gu. Kegunaannya adalah untuk membuat jalur luar angkasa antara dua tempat. Seorang master gu bisa masuk dari anak gu, dan keluar dari ibu gu. Begitu pula dari ibu gu, mereka bisa langsung menghubungi anak gu. Lubang bumi gu sering digunakan untuk menghubungkan dua negeri yang diberkati. Biasanya, gu hall earth digunakan untuk mengangkut semua jenis sumber daya. Selama pertempuran, bala bantuan dapat menggunakan gu lubang tanah untuk memperkuat tanah yang diberkati dengan cepat. Untuk melakukan transaksi dan mengangkut manusia batu ini, tidak dapat dihindari menggunakan gu lubang bumi. Tapi saya khawatir gu lubang bumi Anda akan dirusak. Lebih baik saya memperbaikinya sendiri untuk melindungi diri saya sendiri. Fang Yuan memikirkan hal ini, dan jejak aura spring autum cicada bocor. Saat dia dengan santai menyempurnakan huruf pedang terbang gu di tangannya, dan dengan cepat mengirimkan balasan. Setengah hari kemudian, He Feng yang menerima surat balasan, dan membukanya untuk melihat sejumlah besar cacing gu, serta segala jenis bahan. Oh, Anda tidak ingin menggunakan gu lubang bumi yang saya berikan kepada Anda, melainkan memodifikasi resep gu lubang bumi, dan ingin menyempurnakan sendiri cacing gu yang baru. He Feng yang menunjukkan kemarahan. Omong kosong, lubang bumi gu telah digunakan secara luas selama lebih dari 500 tahun, resepnya telah lama diketahui oleh Dewa Gu, bagaimana cara memodifikasinya. Pencuri kecil Fang Yuan ini terlalu waspada, dia ingin menggunakan ini untuk memeras sejumlah uang dari saya, sehingga saya tidak berani menolak transaksinya. Saya tidak perlu mencari tahu bahwa di antara bahan penyempurnaan gu ini, pasti ada peninggalan gu. Atau telur pegas gu, atau cacing gu jalur kekuatan langka. Hem, tidak ada apa-apa. He Feng yang melirik beberapa kali, namun tidak menemukan peninggalan gu, gu telur musim semi, atau cacing gu jalur kekuatan. Sebaliknya, ada sejumlah besar material yang tidak lazim, dan cacing gu tingkat rendah. Cacing gu peringkat 5 tertinggi adalah cacing gu jalur bumi gunung 9 Ren Gu, yang digunakan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan penyempurnaan gu. Selain itu, ada juga banyak gu peringkat 4, seperti posisi gerakan umum gu, dan panduan dorongan samping yang sangat berguna. Pikiran He Feng yang bimbang, melihat ini, sepertinya dia benar-benar ingin menyempurnakan gu. Selama keberuntungannya normal, material tersebut sudah dapat memurnikan gu tiga lubang bumi. Jangan bilang, dia benar-benar memodifikasi resep lubang bumi gu. Tidak, Fang Yuan hanya manusia biasa, bagaimana bisa? Tapi bagaimana jika gu imortal berada di belakangnya? Jika itu adalah resep yang dimodifikasi, maka gu baru pasti akan lebih kuat dari gu lubang bumi. He Feng yang mau tidak mau merasakan gelombang kegembiraan. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan resepnya, setelah Fang Yuan memperbaikinya, dia pasti akan menyerahkan anak gu kepadanya. Pada saat itu, sebagai gu imortal yang agung, dia akan mampu menyimpulkan banyak hal dari anak gu, dan bahkan memulihkan resepnya. Dua hari kemudian, Fang Yuan menerima surat. Fang Yuan membukanya, dan seperti yang diharapkan, He Feng yang menemukan segala macam alasan dalam surat itu, dengan sengaja memotong banyak bahan dan cacing gu, motifnya jelas, dia mencoba menyelidiki resep sebenarnya dari Fang Yuan. Fang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tertawa. He Feng yang terlalu teliti, ini adalah kekuatannya, tetapi juga kelemahannya. Meskipun frekuensi interaksi mereka sangat kecil, Fang Yuan telah memahami sebagian besar karakter He Feng yang. Dia segera menjawab dengan benar, meminta He Feng yang untuk tidak memotong apapun, jika tidak, dia tidak akan bisa memurnikan cacing gu. Tapi He Feng yang berpura-pura beradab, terus membuat alasan sampai Fang Yuan hampir mempercayainya. Setelah beberapa surat, Fang Yuan, tak berdaya, memilih untuk berkompromi, dan membuat daftar lainnya. Nak, kamu masih terlalu berpengalaman untuk bersaing denganku. He Feng yang menerima surat itu, dan menyerahkan sebagian dari barang yang tercantum dalam daftar. Kemudian, dia terus mencari alasan untuk menunda. Pada akhirnya, dia menyanyiakan satu hari penuh. Ketika Fang Yuan menunjukkan ketidakberdayaan dan kemarahan yang luar biasa, He Feng yang akhirnya berhenti, merasa bahwa waktunya tepat, dia memegang daftar ke-6 yang telah dia potong dan kembali mempelajarinya. Namun pencapaian jalur pemurniannya kurang baik, setelah dengan susah payah meneliti dan menyempurnakan berkali-kali, dia tidak dapat melihat hasil apapun. Setengah bulan kemudian di waktu benua tengah, dia menerima gulubang bumi dari Fang Yuan. Dia bertindak seolah-olah dia telah mendapatkan harta karun, dan terus mempelajarinya dengan sabar. Kali ini, dia belajar selama tiga hari penuh, dan akhirnya berhasil menyimpulkan resepnya secara terbalik. Melihat resep ini, He Feng yang berteriak dengan marah, Fang Yuan, bajingan kecil. Ini jelas merupakan resep Guhole Earth biasa. 429 Tanah terberkat Ihu Imortal, padang rumput luas di barat. Ola Sastra. Hamparan lahan hijau yang luas terhampar terus-menerus. Seekor rubah kecil yang baru lahir sedang bermain dengan kupu-kupu yang berterbangan. Di tanah terberkat Ihu Imortal, Rubah adalah predator terkuat, sehingga mereka hidup tanpa rasa khawatir. Meski bencana bumi ke-6 menimbulkan kerugian besar, mereka tetap berhasil melestarikan apinya. Di padang rumput yang luas, kelompok rubah perlahan tapi pasti terus berlanjut. Tiba-tiba, ruang berfluktuasi dan dua sosok muncul, menakuti rubah kecil itu. Dari keduanya, salah satunya adalah pria berjubah hitam, tinggi dan tampan, dengan rambut hitam dan mata sedalam tinta. Yang lainnya adalah seorang gadis kecil yang lucu dan lembut, mengenakan gaun warna-warni, matanya seperti bintang dan ekor rubah seputih saljunya halus dan lembut, bulu halus di ujung ekornya sedikit bergetar tertiup angin. Mereka tidak lain adalah Fang Yuan dan roh tanah abadi hu kecil. Lokasinya lumayan, ayo kita lakukan di sini. Fang Yuan melihat sekeliling dan mengeluarkan gu lubang bumi dari lubangnya. Gu ini bentuknya seperti buah kenari, bentuknya seperti kayu, keras dan tidak rata, serta sebesar semangka. Gu Hallert adalah gu master peringkat 5, setidaknya gu master tahap puncak peringkat 5 bisa mengaktifkannya dengan seluruh kekuatan mereka. Tentu saja Fang Yuan tidak bisa melakukannya, jadi dia menyerahkan gu itu kepada roh tanah. Setelah Little Hu Immortal mengaktifkannya, Gu Hallert segera meledak dengan cahaya merah yang kuat dan terjun ke padang rumput. Dalam sekejap, lampu merah membubung ke langit dan ratusan li bumi di sekitarnya bergetar. Dalam sekejap, lampu merah menghilang dan retakan sepanjang 270 kaki muncul di tanah. Tanah di kedua sisi retakan itu menggembung, jika dilihat ke bawah dari langit akan terlihat seperti bibir manusia. Selanjutnya, retakan tersebut perlahan terbuka kedua sisi, memperlihatkan dua baris batuan persegi kompak yang tampak seperti gigi manusia. Giginya juga terbuka, sebuah lubang gelap besar terungkap. Tuan, aku lapar, mulut retakan bumi membuka dan menutup, menghasilkan suara keras yang menyebabkan tanah di sekitarnya bergetar. Fang Yuan tertawa dan mengeluarkan gutua purba. Mengaktifkan esensi purba, ekspresi gembira lelaki Tua Yun yang tampak ramah itu berangsur-angsur menghilang, karena sejumlah besar batu Yuan dikeluarkan dan dilemparkan ke dalam celah mulut bumi. Setelah melempar batu 200 ribu Yuan, Fang Yuan berhenti. Dia menempatkan gutua purba kembali ke celahnya. Mulut besar itu perlahan menutup, dan dua baris gigi batu itu terus bergesekan satu sama lain, menghancurkan batu primordial menjadi bubuk. Lalu, terdengarlah suara, teguk, yang keras, seperti suara orang menelan makanan. Permukaan bumi berguncang. Setelah menelan batu Yuan ini, mulut pembelah bumi menjadi tenang dan tidak lagi mengeluarkan suara apapun. Pada langkah ini, lubang bumi Gu telah selesai. Begitu mendarat di sini, ia tidak bisa bergerak lagi. Ketika anak He Feng Yang, Gu, berhasil diaktifkan, kedua belah pihak dapat berkomunikasi satu sama lain. Biaya memberi makan Gu Hallert sangat tinggi. Dalam setahun, ia harus diberi makan dengan batu 200 ribu Yuan. Dan setiap kali dia menggunakannya, itu juga mengkonsumsi sejumlah besar batu Yuan. Gu Master Fana mana yang mampu menggunakannya sendiri. Selain sekte dan klan besar, hanya Dewa Gu dengan bisnis besar yang dapat membesarkan dan menggunakan gu lubang bumi ini sendirian. Roh tanah, tempat ini harus dijaga ketat mulai sekarang. Memperbudak beberapa rubah. Kami akan tinggal di daerah ini. Fang Yuan melihat celah bumi di depannya saat dia mengaturnya. Ya Tuan. Untuk melindungi tanah air kita, kita harus berjuang. Orang abadi terkutuk itu kembali lagi. Mereka kembali, dan kita harus menghadapinya secara langsung. Untuk masa depan yang indah. Anggota suku, angkat tanganmu. Meskipun kami mempunyai dendam dengan dua suku lainnya, ini hanyalah konflik internal kecil di suku Rokman kami. Kali ini, ketiga suku kita masing-masing akan mengirimkan 20 ribu prajurit untuk membentuk pasukan aliansi dan berbaris menuju barat, langsung menyerang sarang abadi. Ini perang besar, semuanya demi kepentingan rakyat. Ayah dan nenek moyang kita mengorbankan hidup mereka dan menyebarkan jiwa mereka untuk mengalahkan yang abadi. Hanya dengan begitu kita bisa hidup damai sekarang. Kita harus mengikuti jejak nenek moyang kita dan berjuang dengan gagah berani. Roh tanah memobilisasi kelompok rubah dan muncul di sekitar suku Rokman. Para petinggi Rokman mengambil kesempatan itu dan dengan cepat membentuk pasukan aliansi. Pasukan aliansi bergerak dengan anggun menuju bagian barat dari tanah yang diberkati. Sepanjang jalan, ada lima hingga enam pertempuran skala kecil. Pasukan Rokman memenangkan semuanya sementara kelompok rubah mundur dengan kekalahan. Lihat di sana, itu adalah sarang iblis. Yan Yong berdiri dan tiba di depan lubang bumi Gu. Bumi, kamu adalah ibu kami, kamu membesarkan suku Rokman kami. Mengapa kamu melindungi makhluk abadi terkutuk itu? Yan Yong berteriak kesakitan. Pada saat ini, retakan bumi membuka mulutnya dan hu kecil abadi menggunakan cacing Gu untuk mengubah suaranya. Tentara Rokman mendengar suara wanita yang lembut, Oh Rokman, anak-anakku. Bukannya aku ingin melindungi yang abadi itu, tetapi yang abadi itu memasuki perutku dan bersemayam di hatiku, mengancamku untuk melindunginya. Saya akan membuka mulut saya sekarang dan meminta Anda untuk menghancurkannya. Aku akan memberimu restuku. Para Rokman terkejut sebelum bersorak keras. Ibu Pertiwi telah berbicara. Kami adalah pejuang yang diberkati oleh ibu Pertiwi. Betapa tercelanya makhluk abadi itu, dia sebenarnya mengancam ibu Pertiwi kita yang baik hati dan lembut. Kami pasti akan mencabik-cabiknya. Semangat pasukan aliansi Rokman meningkat pesat. Retakan bumi membuka mulutnya dan Yan Yong memimpin, berteriak, manusia batu, serang. Mengatakan demikian, dia melompat ke dalam lubang. Serang, kita tidak bisa membiarkan pahlawan suku kita bertarung sendirian. Serang, kami tidak takut, kami maha kuasa, kami ingin membantai yang abadi. Ibu Pertiwi ada di pihak kita, kita pasti akan memenangkan pertempuran ini. Para manusia batu melompat ke celah bumi seperti pangsit. Di terowongan yang dalam dan gelap, mereka terjatuh. Setelah beberapa saat, mereka mendarat di tanah yang kokoh. Di mana ini? Mengapa gelap sekali? Tempat ini lebih gelap daripada di bawah tanah, kita tidak bisa melihat apapun. Bagaimana kita bisa bertarung jika kita tidak bisa melihat? Para Rockman kebingungan, ketika mereka tiba-tiba mendengar suara batuk yang keras. Segumpal cahaya tiba-tiba terbelah di atas kepala mereka. Arus udara yang deras terbentuk dan menyelimuti mereka, menembakkannya keluar. 230, 240, murid gerbang Bango berdiri di samping lubang bumi, anak Gu, dengan hati-hati menghitung manusia batu yang ditembakkan. Manusia batu itu jatuh ke tanah setelah ditembak keluar dari celah bumi. Mereka segera ditahan oleh murid gerbang Derek, tidak mampu melawan atau bergerak. Yan Yong dan beberapa tetua Rockman berdiri di samping, menundukkan kepala saat melihat pemandangan ini, diam karena takut. He Feng Yang, yang sangat marah setelah ditipu oleh Fang Yuan, mempertimbangkan gambaran besarnya dan tidak menghancurkan lubang bumi, anak Gu, karena marah. Dia menanamnya di gunung Fei He. Adapun para Rockman. Fang Yuan hanya menggunakan kepercayaan suku mereka terhadap ibu Pertiwi, kemudian menggunakan kelompok rubah dan kerjasama para petinggi Rockman untuk berhasil memikat 60 ribu Rockman muda ke gunung Fei He dan menjualnya. Manusia adalah roh dari semua makhluk hidup. Di dunia ini, selain garis keturunan Ren Zhu yang ortodoks, ada juga varian manusia. Meskipun varian manusia lebih pintar dari makhluk hidup lainnya, mereka tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Pria berbulu tidak tahu apa-apa, Ekman tidak bersalah, Rockman kasar. Bahkan anak pintar berusia 7 atau 8 tahun pun bisa tertipu. Baik itu perbatasan selatan atau benua tengah. Hal seperti itu sering terjadi, seorang anak bertemu dengan pria berbulu atau Rockman dan tertipu hingga masuk ke pasar. Setelah varian manusia dijual, mereka tetap cuek. Mereka akan menghitung uang anak itu. Setelah transaksi ini, Fang Yuan hanya menerima 1.600.000 yuan batu. Meskipun 60.000 manusia batu itu masih muda dan kuat, mereka tidak seberharga kepiting rawa. Fang Yuan masih harus membayar bahan penyempurnaan Gu, dan penggunaan lubang tanah Gu menghabiskan biaya 65.000 yuan batu. Pada saat yang sama, dia membeli beberapa bahan biasa. Untuk membalas dendam pada Fang Yuan, He Feng yang menaikkan harga sebesar 10%. Hal-hal yang diinginkan Fang Yuan juga berkurang banyak. Fang Yuan tidak keberatan, dia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya. Setelah transaksi selesai, Yan Yong dan para Rockman lainnya kembali ke tanah terberkati Hu Immortal menggunakan Gu Hall Earth. Fang Yuan telah mengatur penjelasan untuk mereka, dia yakin suku manusia batu tidak akan membalas. Bahkan jika mereka membalas, dia akan membunuh mereka dan mengumpulkan kelompok lagi, masih banyak batu nyali di Gunung Danghun. Fang Yuan menjadi tenang dan terus berkultivasi. Tetapi ketika dia mencapai tahap puncak peringkat 4, cacing minuman keras 9 mata kehilangan efeknya. Cacing minuman keras dapat menyempurnakan kualitas saripati purba, namun ia hanya dapat meningkatkannya dalam skala kecil. Ketika Fang Yuan mencapai tahap puncak peringkat 4, dia sudah memiliki esensi purba emas sejati tahap puncak, dia telah mencapai puncak. Jika dia naik lebih tinggi, itu akan menjadi esensi purba ungu muda peringkat 5 tahap awal. Fang Yuan menyegel cacing minuman keras 9 mata. Ini adalah cacing gu yang menemaninya sepanjang perjalanan dari Gunung Qingmao. Dari cacing minuman keras peringkat 1, ia menyatu hingga peringkat 4, dan sekarang ia akhirnya pensiun. Mengandalkan esensi purba emas sejati untuk menyempurnakan aperture, kecepatan budidaya Fang Yuan melambat. Tentu saja, karena dia berada di tanah terberkat ihu imortal, dibandingkan dengan master gu biasa di dunia luar, kecepatan kultivasi Fang Yuan setidaknya 5 kali lebih cepat. Jika saya terus berkultivasi seperti ini, pada bencana bumi ke-7, saya setidaknya akan memiliki kultivasi tingkat menengah peringkat 5, dekat dengan tingkat atas. Fang Yuan memiliki bakat tingkat A sekarang, tidak masalah untuk menembus peringkat 5. Namun semakin tinggi tingkat kultivasi seorang guru gu, semakin lama pula waktu yang dibutuhkan untuk maju. Peringkat 5 tingkat menengah, dan ini terjadi setelah gu peninggalan kristal ungu dimasukkan ke dalam kepemilikannya. Level ini jauh lebih baik daripada 500 tahun kehidupan sebelumnya. Saat ini, usianya sudah lebih dari 30 tahun, tetapi sudah berada di peringkat 4 tahap puncak. Dalam kehidupan sebelumnya selama 500 tahun, dia masih berjuang di alam peringkat 2 pada usia ini. Tapi kecepatan ini masih terlalu lambat. Tanah yang diberkati mengalami bencana bumi ke-7, dan saya mendapat ancaman internal dari jangkrik musim semi-musim gugur. Fang Yuan menghitung, paling lama dalam 3 tahun, dia harus meninggalkan tanah yang diberkati dan menjalani serangkaian petualangan. Setidaknya, dia harus mendapatkan gu kesuksesan yang mulus atau gu kesuksesan instan untuk menggunakan jangkrik musim semi-musim gugur dan mendapatkan lebih banyak peluang untuk bertahan hidup. Mendesah. Jika memungkinkan, saya ingin menjadi seperti Feng Jis, berkultivasi di tanah terberkat ihu imortal hingga saya mencapai alam gu imortal, dan kemudian menjelajahi dunia. Jangkrik musim semi-musim gugur memungkinkan master gu untuk bangkit kembali, tetapi ada banyak batasan. Bahkan jika mereka berhasil, mereka harus menjaga agar celah mereka tidak meledak. Tanpa kelemahan besar ini, budidaya Fang Yuan akan jauh lebih mudah. Selama 3 tahun ke depan, saya akan menyempurnakan gu sambil menggunakan batu usus untuk memperkuat para manusia batu, dan menjualnya untuk ditukar dengan semua jenis sumber daya. Namun meski rencana Fang Yuan bagus, rencana itu tidak bisa dibandingkan dengan godaan takdir. 430. Retakan. Fang Yuan menghancurkan batu nisan dengan satu tangan, segera segumpal lumpur mengalir keluar dan menodai tangannya. Tatapan Fang Yuan sangat serius saat dia dengan santai mengambil kerikil dari gunung dan memegangnya erat-erat di tangannya. Lumpur kuning di tangannya melelekan kerikil dengan kecepatan lambat, mengubah batu koko itu menjadi lebih banyak lumpur. Setelah beberapa saat, Fang Yuan dapat dengan jelas merasakan kerikil di tangannya menyusut. Sekitar 15 menit kemudian, kerikil itu berubah menjadi lumpur dan menghilang. Lumpur kuning mengalir melalui celah di antara jari-jari Fang Yuan dan menuju gunung Danghun, menyebabkan kerusakan terus-menerus pada gunung Danghun. Fang Yuan terdiam beberapa saat sebelum perlahan bertanya, seberapa serius situasinya. Little Hu Immortal menyeka air matanya dan menjawab sambil terisak, saat ini, sebagian besar gunung Danghun telah terkorosi oleh lumpur kuning. Enam dari sepuluh batu nisan di bawah pinggang gunung berupa lumpur kuning. Guru, apa yang harus kita lakukan? Gunung Danghun mau mati? Hiks hiks hiks, ini semua salahku, aku tidak mendeteksinya terlebih dahulu. Fang Yuan menepuk kepala Little Hu Immortal dan menghibur, ini bukan salahmu, tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Pelakunya adalah kepiting rawa itu, dia benar-benar binatang buas yang sunyi, benar-benar bencana duniawi. Roh tanah memiliki kemampuan yang berbeda-beda, semuanya terkait dengan Dewa Abadi dan tanah yang diberkati. Dia menghela nafas dan melanjutkan, saya merasa beruntung karena binatang buas terpencil itu tidak memiliki Fu Abadi. Ternyata kepiting rawa ini sudah menggunakan Imortal Gu yang bisa dibuang, kekuatan Imortal Gu tersembunyi di dalam lumpur. Daging dan darahnya baik-baik saja, tetapi bebatuan gunung akan menderita dan lambat laun akan berasimilasi menjadi lumpur. Pada bencana bumi sebelumnya, kepiting rawa memuntahkan lumpur dalam jumlah besar, dari situlah muncul pasukan kepiting. Fang Yuan membunuh sejumlah besar kepiting, tapi kenyataannya, kartu asnya yang sebenarnya adalah lumpur kuning ini. Fang Yuan menduga ini adalah efek dari gu bubur lumpur peringkat 6. Gu Gru Elmat adalah gu yang terbentuk secara alami, ada banyak peringkat 1 dan 2, sementara peringkat 3 dan 4 juga umum, sering digunakan oleh Master Gu untuk membangun kota. Gu Master Peringkat 5 jarang ditemukan, dan ketika banyak Gu Master Peringkat 5 tidak memiliki Gu Peringkat 5 yang kuat, mereka seringkali memilih Gu Gru Elmat dan menggunakannya untuk sementara. Di peringkat 6, hanya ada satu di seluruh dunia. Terlebih lagi, lumpur bubur Imortal Gu hanya bisa digunakan sekali. Gru Elmat Gu hanya bisa digunakan di tanah, jadi rawa tempat tinggal kepiting rawa pasti terpengaruh oleh Imortal Gu. Kepiting rawa memuntahkan lumpur dari rawa setiap hari, sehingga membawa kekuatan lumpur bubur Gu ke tanah terberkati Hu Imortal. Setelah kepiting lumpur mati, meskipun medan perang telah dibersihkan, sejumlah besar lumpur kuning telah merembes ke pegunungan dan bumi. Kekuatan lumpur bubur Gu Abadi sangat tersembunyi, lumpur kuning secara alami tidak memiliki aura Gu Abadi sedikitpun. Jika Fang Yuan tidak mengatur agar para manusia batu memasuki gunung untuk mengetuk bebatuan, mereka mungkin tidak akan menemukan petunjuk apapun. Namun, bahkan jika dia mengetahui kebenarannya terlebih dahulu, ketika bencana duniawi tiba, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dia tidak mempunyai kemampuan untuk menghentikannya. Wajah Henry Fang menjadi gelap. Gunung Danghun terkorosi oleh kekuatan Gu Abadi, secara bertahap berubah menjadi lumpur kuning. Ini adalah berita yang menyedihkan. Di seluruh tanah terberkati Hu Imortal, hal yang paling berharga adalah gunung ini. Dia berencana menggunakan gunung ini untuk memelihara manusia batu dan menjualnya. Mulai sekarang, dia akan memperkuat jiwanya. Dia masih harus bergantung pada gunung ini, dia tidak bisa duduk diam dan melihat situasi semakin memburuk. Segera, Fang Yuan memerintahkan Little Hu Imortal. Cobalah untuk menghilangkan lumpur kuning. Dengan cara ini, bahayanya akan sangat berkurang. Namun bagian dalam gunung Danghun juga terkorosi. Cara ini tidak dapat menyelesaikan akar masalahnya. Ini adalah kekuatan dari Immortal Gu yang sangat melelahkan. Untuk menghilangkannya, Fang Yuan harus meminjam kekuatan dari Immortal Gu lainnya. Saya mengambil resiko yang sangat besar dan beruntung mendapatkan tanah suci untuk memperkuat jiwa saya. Bahkan jika saya menjadi Gu Imortal di masa depan, gunung Danghun ini akan sangat berguna. Aku tidak bisa membiarkannya hancur seperti ini. Surga tidak ingin tanah suci ini jatuh ke tangan manusia, sehingga menurunkan bencana duniawi. Jadi, saya akan melawan surga. He he, bertarung dengan manusia, bertarung dengan surga, inilah nikmatnya hidup. Dengan sepengetahuan Fang Yuan, dia tidak bingung harus berbuat apa. Dia memikirkan lebih dari 10 solusi, menghilangkan solusi yang tidak realistis, lebih dari setengahnya dihilangkan. Setelah menghilangkan yang lebih sulit, hanya tersisa tiga. Yang pertama adalah jalur bumi peringkat enam yang berubah menjadi batu Gu. Gu ini saat ini berada di Gurun Barat, dikendalikan oleh Gu Imortal Sun Chen peringkat enam. Sun Chen adalah seorang Gu Master yang beraliran lurus. Dia menggunakan Gu ini untuk mengubah pasir menjadi batu, sehingga manusia dapat membangun kota di Gurun Pasir. Dia sangat berterima kasih kepada manusia. Dia berhati lembut dan menghargai kekerabatan, sangat menyayangi cicitnya. Jika Fang Yuan bisa menangkap cicitnya sebagai sandera, dia pasti bisa membuatnya tunduk. Yang kedua juga merupakan jalur bumi peringkat enam Immortal Gu, yang disebut comeback mountain. Gu ini telah muncul di dunia, tersembunyi di tanah terberkati Hai Si di Laut Timur. Fang Yuan bisa memasuki tanah yang diberkati dan menggunakan Gu Abadi lainnya untuk menukar Gu ini. Yang ketiga adalah jalur waktu peringkat enam Landskap Gu Abadi seperti sebelumnya. Gu ini belum lahir, belum terbentuk secara alami. Pemiliknya, Tai Bai Yunseng, hanyalah seorang Master Gu Peringkat 5 di Dataran Utara. Saya menyempurnakan perjalanan abadi-abadi Gu Abadi di depan semua orang di Gunung Sanca di Perbatasan Selatan. Tentu saja, Perbatasan Selatan sedang gempar saat ini. Seorang manusia fana dengan Gu Abadi, aku khawatir Dewa Gu Perbatasan Selatan telah diperingatkan dan mencariku kemana-mana. Sebelum Fang Yuan menjadi Gu Immortal, dia bahkan tidak berpikir untuk melangkah ke Perbatasan Selatan. Meski kelima wilayah tersebut independen, klan Super Perbatasan Selatan, klan Yi, memiliki hubungan dengan kekuatan misterius di Laut Timur. Diperlukan setidaknya 2 hingga 3 tahun agar berita tentang saya menyempurnakan Fu Abadi menyebar ke Benua Tengah dan tempat lain. Namun Laut Timur mungkin tidak sama. Fang Yuan pertama kali melenyapkan Laut Timur. Sedangkan Gurun Barat adalah tempat paling berkembang di dunia. Kota-kota bergantung pada oasis di Gurun untuk bertahan hidup. Jika saya bisa menjual rockman di sana, saya pasti akan mendapat untung besar. Sayangnya, perkembangan perdagangan berarti perkembangan informasi dan intelijen. Saya seorang Master Gu Perbatasan Selatan, saya benar-benar seekor domba yang gemuk. Jika saya pergi ke sana, saya mungkin diperhatikan saat saya memasuki kota. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan menjelajahi 5 wilayah selama 500 tahun sebelum akhirnya memilih menetap di Benua Tengah dan menjadi Gu Immortal. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang situasi Gurun Barat. Dibandingkan dengan Gurun Barat, dataran utara adalah padang rumput yang sangat luas. Suku-suku besar merumput, bermigrasi, berkelahi, dan berkembang biak di padang rumput tersebut, mobilitas mereka sangat tinggi. Beberapa suku kecil dan menengah memiliki pengelolaan yang lebih kacau, saya dapat mengambil keuntungan dari situasi ini. Gurun Barat berbeda dengan dataran utara. Di Gurun Barat, manusia bergantung pada oasis untuk hidup, banyak dari mereka berkumpul sepanjang tahun. Selama oasis tersebut tidak hilang, tidak ada seorang pun yang bosan melakukan perjalanan jauh di Gurun Luas di mana bahaya mengintai di mana-mana, untuk mencari oasis lain. Namun di dataran utara, suku-suku harus bermigrasi dari waktu ke waktu untuk mencari padang rumput yang subur dan segar. Iklim di sana terus berubah, dari waktu ke waktu akan terjadi perubahan cuaca yang kuat yang dapat menghancurkan rumah mereka dalam semalam, memaksa suku-suku tersebut untuk bermigrasi lagi. Dengan begitu, suku-suku akan berpindah-pindah, konflik dan pertikaian tidak dapat dihindari. Dengan demikian, dataran utara memiliki master gu terbanyak, dan juga paling mahir bertarung di antara lima wilayah. Jika Fang Yuan memilih Gurun Barat dan menculik sandera untuk mengancam dewa abadi, hal itu pasti akan menyebabkan keributan besar dan berkepanjangan di Gurun Barat yang damai. Namun jika dia memilih dataran utara, bahkan jika dia membunuh Gu Master Tai Bai Yun Seng peringkat lima, keributan itu hanya akan berlangsung sebentar. Setelah beberapa bulan, orang-orang akan melupakannya. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Fang Yuan merasa dataran utara yang kacau lebih cocok untuk dia bertindak. Sun Cui dari Gurun Barat sudah menjadi Gu Imortal, sedangkan Tai Bai Yun Seng dari dataran utara hanya berada di peringkat lima tahap puncak. Setelah memutuskan arah, Fang Yuan memutar otak, mencari segala macam informasi berguna dari ingatannya untuk menyusun rencananya di dataran utara. Rencana tidak bisa mengikuti perubahan. Sejak kelahiran kembali, rencananya terus berubah. Pertama kali di Gunung Qing Mao adalah ketika dia memperoleh bakat tingkat A, itu adalah terobosan besar dan karenanya berubah. Kedua kalinya di Gunung Sanca adalah ketika Fang Yuan melonjak ke langit dalam satu langkah, rencana awalnya menjadi semakin tidak bisa dikenali. Meski masih ada keuntungan dalam pertempuran Gunung Yitian, Fang Yuan tidak bisa lagi tinggal di perbatasan selatan. Sedangkan untuk Benua Tengah, itu bahkan lebih mustahil lagi. Dia adalah seorang manusia fana, terkenal di sepuluh sekte besar jalan lurus, dia menjadi sasaran seluruh gerbang derek dan banyak dewa Gu Jalur Iblis di Gunung Tianti. Selama dia tidak menjadi Gu Imortal, dia harus bersembunyi di tanah yang diberkati, tidak bisa keluar. Dia awalnya berencana untuk hidup dengan baik di tanah yang diberkati Hu Imortal. Ada cukup sumber daya di tanah yang diberkati, Fang Yuan ingin meniru Feng Jis dan berkultivasi keras untuk mencapai alam abadi Gu sesegera mungkin, dan menyingkirkan jangkrik musim-semi musim gugur, ancaman internal terbesarnya. Fang Yuan adalah orang yang suka mengambil risiko, dia suka menggunakan cara-cara kecil untuk menang besar, dan sering berjuang di garis antara hidup dan mati, tetapi ini tidak berarti dia menolak kehidupan yang damai dan stabil. Jika dia tidak menggunakan cara kultivasi yang aman dan stabil, malah dia suka melompat-lompat dan menimbulkan masalah di mana-mana, mengambil risiko dan mencoba sesuatu secara sembarangan, itu adalah masalah bagi otaknya. Kesepian, kesendirian, kebosanan, hal-hal ini tidak pernah menjadi penghalang bagi kultivasi Fang Yuan. Jika temperamennya begitu dangkal sehingga dia tidak dapat menanggungnya, bagaimana dia bisa berhasil menempuh jalan ini? Namun dunia berubah, segala sesuatunya tidak berjalan sesuai keinginan, itulah hakikat kehidupan. Fang Yuan ingin berkultivasi dengan giat, dan perkembangan tanah yang diberkati itu cepat dan bagus. Gerbang Dereg mungkin merupakan ancaman dari luar, tetapi Fang Yuan yang mengambil inisiatif, pihak lain mungkin kuat, tetapi mereka tidak dapat mengendalikannya untuk jangka waktu tertentu. Prospek masa depannya bisa dikatakan bagus, semuanya berjalan lancar, dan segalanya berubah menjadi lebih baik. Namun saat ini, Gunung Danghun sedang bermasalah. Bagi tanah terberkat Tihu Imortal, pentingnya Gunung Danghun sudah terbukti dengan sendirinya. Begitu gunung ini bermasalah, rencana bisnis Fang Yuan runtuh, dan rencana budidayanya juga lenyap. Karena itu, Fang Yuan tidak punya pilihan selain mengubah rencananya lagi, dia meninggalkan tanah yang diberkati dan melakukan ekspedisi ke dataran utara. Untungnya, saya membuat rencana ke depan dan membuat beberapa persiapan, kalau tidak saya akan berada dalam posisi pasif sekarang. Dalam beberapa bulan berikutnya, Fang Yuan mengerahkan seluruh energinya untuk penyempurnaan Gu. Dia menggunakan Gu Changkir Cahaya Perak Piala Emas Peringkat 4, dikombinasikan dengan Gu Dorongan Samping dan Panduan Samping Peringkat 4, dan Gu Bentuk Pergeseran Peringkat 4, untuk menyempurnakan Gu Changkir Bergerak Peringkat 5. Dia kemudian menyempurnakan Gu Yang Berdebu, Gu Mutiara Terang, Gu Pemeran Gelap, dan Raja Bunga Perbendaharaan Bumi Gu. Roh Tanah, saat aku tidak ada, ikuti pengaturanku. Sebelum pergi, Fang Yuan memberi instruksi. Mata Little Hu Immortal memerah, dianggan berpisah, Tuan, saya akan menunggu Anda di sini, Anda harus segera kembali. Mengatakan demikian, dia mengaktifkan esensi abadi anggur hijaunya dan menuangkannya ke dalam gu perjalanan abadi yang tetap. Terima kasih.